Terlebih lagi, ingatannya telah hilang dari saat Voidbot bergetar hingga saat ini. Baginya, itu hanya sesaat. Bagaimana mungkin dia bisa meningkatkan kultivasinya ke seluruh wilayah dalam waktu sesingkat itu? Satu-satunya cara untuk mencapai hal ini adalah dengan bantuan pil atau benda abadi. Meski begitu, masih butuh waktu lama untuk menyempurnakannya. Bagaimana bisa secepat itu? Saat ini, Muning Siang melihat Luo Ping dari kejauhan. Hanya Luo Ping yang bisa membantunya menjawab pertanyaan ini. Kepala sekolah Luo, bagaimana kultivasi saya tiba-tiba mencapai tahap akhir kekosongan mendalam? Saya tidak ingat sama sekali. Anda harus tahu situasinya, jadi tolong katakan yang sebenarnya. Muning Siang bertanya sambil segera tiba di sebelah Luo Ping. Ia yakin kejadian aneh tersebut tidak terjadi tanpa alasan. Kemungkinan besar Luo Ping melakukan sesuatu. Namun, dia tidak memiliki bukti apapun jadi dia hanya bisa berharap Luo Ping akan mengatakan yang sebenarnya. Sederhana sekali. Saat void bot Anda runtuh, turbulensi spasial menyerbu ke dalam perahu dan hampir menabrak Anda. Saat ini, tubuh Anda melepaskan lapisan cahaya yang menghalangi turbulensi tersebut. Pada saat yang sama, kultivasi Anda mulai meningkat pesat. Pada saat itu, saya juga sangat terkejut. Belakangan, saya berpikir pasti ada harta karun yang menantang surga di tubuh Anda. Juga memberimu kekayaan yang menantang surga. Adapun kenapa kamu tidak mengingat situasinya, itu karena setelah kultivasimu meningkat, kamu langsung koma. Kamu tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah jam sebelum bangun. Luo Ping membuka matanya dan menatap Muning Siang. Apa? Saya tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah jam. Saat ini, Muning Siang tercengang sekali lagi. Dia tidak menyangka dia akan pingsan selama lebih dari satu jam. Dalam ingatannya, periode waktu ini tidak ada sama sekali. Seolah-olah benda itu hilang, membuatnya sangat curiga. Apa yang aneh tentang itu? Mereka yang telah memperoleh peluang besar semuanya memiliki pengalaman yang aneh dan hasil yang aneh. Seringkali, banyak orang kehilangan sebagian ingatannya setelah mendapat kesempatan dalam krisis hidup dan mati. Ini mungkin sarana Dao Surgawi. Ia tidak ingin orang yang memperoleh kesempatan itu memahami keseluruhan cerita. Saya yakin rekan Daoismu bahkan tidak bisa memikirkan hal sesederhana itu, bukan? Baiklah, karena Anda sudah memahami situasinya, sebaiknya Anda berkultivasi dengan tenang. Nada suara Luoping sedikit lebih berat saat dia berkata kepada pihak lain. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara. Dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Ketika Muning Siang mendengar kata-kata Luoping, dia merasa itu masuk akal. Lagi pula, bukan berarti dia tidak memahami situasi ini. Sejauh yang dia tahu, ada banyak orang yang secara misterius memperoleh peluang besar. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingat situasinya saat itu. Mungkinkah seperti yang dikatakan Luoping, bahwa aku mendapat peluang besar agar hal ini terjadi. Tetapi saya tidak memiliki harta yang menantang surga. Saya sangat jelas tentang setiap harta yang saya peroleh. Kecuali, mungkinkah? Muning Siang agak mempercayai kata-kata Luoping. Namun, dia sangat jelas tentang harta karun di tubuhnya. Saat dia merasa ragu, dia tiba-tiba memikirkan suatu benda. Sambil berpikir, telur binatang tiba-tiba muncul di depan Muning Siang. Itu adalah yang dia peroleh dari formasi besar 10 ribu batu. Telur binatang ini persis sama dengan yang diperoleh Luoping secara diam-diam. Muning Siang melihat telur binatang ini dan berpikir keras. Mungkinkah karena telur binatang inilah aku mendapat kesempatan sebesar ini? Aku belum pernah melihat penampakan telur binatang ini sebelumnya. Pasti sangat langka, apalagi dilindungi oleh formasi besar 10 ribu batu. Asalnya pasti luar biasa. Karena Presiden memperlakukanku seperti ini dan bahkan ingin mengorbankan hidupku, maka aku tidak perlu memberikan telur binatang ini padanya. Namun, kekuatan dan kekuatannya. Dalam hati Muning Siang, dia hanya bisa menghubungkan kesempatan ini dengan telur binatang ini. Bagaimanapun, dia baru saja mendapatkan telur binatang ini dan asal-usulnya tidak diketahui. Itu sangat jarang terjadi. Memikirkan misteri dan berharganya telur binatang ini, dan kemudian mengaitkannya dengan tindakan Presiden Kamar Dagang Feng Yun, hati Muning Siang melonjak karena kebencian. Dia memutuskan untuk tidak memberikan telur binatang ini kepada pihak lain. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan besar Kamar Dagang Feng Yun dan kekuatan budidaya Presiden Kian, dia sedikit khawatir. Meskipun budidayanya kini telah maju ke alam Dongsu akhir, dibandingkan dengan Presiden Kian, masih ada kesenjangan antara langit dan bumi. Bahkan jika dia bergabung dengan ayahnya, mereka pasti tidak akan menandingi Presiden Kian, yang berada di panggung Grand Ascension. Terlebih lagi, dengan kekuatan ayah dan anak perempuannya, menentang kamar dagang Feng Yun sama saja dengan memukul batu dengan telur. Oleh karena itu, Muning Siang sekali lagi melihat ke arah Luo Ping. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengumpulkan keberanian untuk sekali lagi mengganggu budidaya Luo Ping. Master Sekte Luo, masalah dengan Void Bot kali ini jelas merupakan ulah Presiden Kian. Dia ingin kita dikuburkan di terowongan luar angkasa. Untungnya, Master Sekte Luo memiliki Void Bot miliknya sendiri. Kalau tidak, kita benar-benar tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Saya ingin tahu bagaimana Master Sekte Luo berencana berurusan dengan Presiden Kian dan kamar dagang Feng Yun setelah kembali ke dunia budidaya. Muning Siang mulai bertanya tentang sikap Luo Ping terhadap masalah Void Bot dan bagaimana dia akan menangani kamar dagang Feng Yun dan Presiden Kian. Setelah mendengar pertanyaan Muning Siang, Luo Ping perlahan membuka matanya. Dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang ingin menyinggung perasaan saya, saya akan melenyapkan mereka. Tidak peduli seberapa kuat kamar dagang Feng Yun, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memberantasnya dan menghilangkannya sepenuhnya dari alam budidaya. Nada suara Luo Ping dipenuhi dengan kemarahan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena dua masaki di laut spiritualnya belum sepenuhnya hilang, suasana hatinya saat ini masih dipengaruhi oleh iblis batiniahnya. Tentu saja, bahkan tanpa pengaruh iblis dalam dirinya, Luo Ping pasti tidak akan melepaskan tindakan Presiden Qian begitu saja. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, Muning Siang tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia dengan marah berkata, saya telah bekerja sangat keras untuk kamar dagang Feng Yun selama bertahun-tahun. Ayah saya juga telah bekerja untuk kamar dagang Feng Yun selama ribuan tahun. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, Presiden Qian sebenarnya ingin membunuhku demi keinginan egoisnya sendiri. Aku tidak perlu terus tinggal di tempat seperti itu. Saya telah memutuskan. Begitu saya kembali ke alam budidaya, saya akan segera memberitahu ayah saya untuk meninggalkan kamar dagang Feng Yun dan bergabung dengan Sekte Suci 100 Sungai Sekte Master Luo bersama saya. Selain itu, ayah saya dan saya memiliki banyak pengikut terpercaya di kamar dagang. Ketika Master Sekte Luo mengambil tindakan melawan kamar dagang Feng Yun, kami tidak akan ragu untuk bergabung dan melakukan bagian kami. Mu Ning Siang berkata dengan nada tegas. Dia memandang Luo Ping dengan tatapan yang sangat bersemangat. Setelah mendengar ini, Luo Ping hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia bereaksi cepat dan segera menstabilkan tubuhnya. Namun, dia mengutuk dalam hatinya. Sial, kupikir setelah menyegel ingatannya, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Siapa sangka dia ingin bergabung dengan Sekte Suci 100 Sungai Miliku. Dia bahkan ingin membawa serta ayahnya. Dia ingin membentuk sebuah tim untuk mendekatiku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia berhasil. Kalau tidak, UER pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Pada saat itu, akan sulit untuk menjelaskannya. Namun, situasinya saat ini seperti yang aku perkirakan. Dia pasti berpikir bahwa kesempatan ini adalah milik telur binatang itu. Itu sebabnya dia ingin mengambil telur binatang itu untuk dirinya sendiri. Selain itu, Presiden Kian memperlakukannya seperti ini, menyebabkan dia benar-benar memberontak. Perlawanan adalah perlawanan, tapi dia tidak perlu bergabung dengan Sekte Suci 100 Sungai Miliku. Dengan status dia dan ayahnya, mereka harus pergi ke tempat yang cocok untuk mereka. Luo Ping tidak pernah menyangka bahwa setelah dia berusaha keras untuk menyingkirkan Muning Siang dan bahkan menyegel ingatannya, dia masih ingin dekat dengannya. Hal ini menyebabkan dia hampir pingsan. Setelah merenung sejenak, dia merasa bahwa Muning Siang dan ayahnya tidak cocok untuk bergabung dengan Sekte Suci 100 Sungai. Mereka harus pergi ke tempat yang cocok untuk mereka. Rekan Daoismu, Anda dan ayah Anda sama-sama anggota tingkat tinggi kamar dagang Feng Yun. Anda mahir dalam pengoperasian dan pengelolaan kamar dagang. Saya rasa Anda harus pergi ke tempat yang lebih cocok untuk Anda. Jika Anda memutuskan untuk meninggalkan kamar dagang Feng Yun, Anda sebaiknya pergi ke kamar dagang Star Moon. Saya yakin Senior Helian akan menyambut Anda. Luo Ping memberi Muning Siang pilihan yang lebih baik. Master Sekte Luo, kamu tidak mungkin sengaja menghindariku, kan? Karena kamu sendiri yang mengatakannya, ayahku dan aku mahir dalam pengoperasian dan pengelolaan kamar dagang. Sekte Suci 100 Sungai-mu telah mendirikan Sekte Tambahan Baru, Sekte Gerakan Langit, dengan empat pavilion. Saya mendengar bahwa tujuan Sekte Sky Motion adalah untuk mewariskan jabatan penguasa planet Tianxing. Karena itu masalahnya, akan lebih baik untuk mengembangkan Sekte Sky Motion ke arah kamar dagang. Lagi pula, jika Master Sekte Luo melenyapkan kamar dagang Feng Yun, hanya akan ada dua kamar dagang tingkat pertama yang tersisa di dunia budidaya. Tanpa kamar dagang baru untuk menyeimbangkan kekuatan mereka, hal itu pasti akan mengarah pada kehancuran. Perang antara dua kamar dagang. Oleh karena itu, saya telah memutuskan bahwa ayah saya dan saya akan bergabung dengan Sekte Sky Motion. Bahkan jika Anda menolak, itu tidak ada gunanya. Baiklah, saya tidak akan mengganggu kultifasi Anda. Muning Siang tidak marah kali ini. Sebaliknya, dia membuat keputusan yang sangat tegas setelah memberikan penjelasan yang sangat terorganisir. Setelah berbicara, dia tidak memberi Luo Ping kesempatan untuk berbicara. Dia langsung meninggalkan sisi Luo Ping dan segera pergi ke samping untuk berkultifasi. Karena Luo Ping menghindarinya, dia mungkin akan mengganggunya sampai akhir. Inilah yang dipikirkan Muning Siang. Dia tidak lagi peduli dengan sikap Luo Ping. Setelah melihat tindakan Muning Siang, ekspresi Luo Ping menjadi sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berkata, itu tidak akan ada gunanya. Begitu mereka kembali ke alam budidaya, dia masih akan bergabung secara terbuka dengan Sekte Sky Motion. 812 Sepertinya aku hanya bisa lebih berhati-hati di masa depan dan tidak bertemu dengannya. Untungnya, aku akan segera menjalani kesengsaraanku. Setelah aku berhasil melewati kesengsaraanku, aku tidak akan jauh lagi dari naik ke domain abadi. Luo Ping menggelengkan kepalanya sambil berpikir sendiri. Oleh karena itu, Luo Ping dan Muning Siang masing-masing duduk di sudut void boat dan memejamkan mata untuk berkultifasi. Selama lebih dari 20 hari, mereka tidak berbicara sama sekali sampai mereka memasuki domain budidaya. Void boat muncul tidak jauh dari markas besar kamar dagang Feng Yun, Wind Cloud City. Bagaimanapun, jalur spasial kali ini telah diatur sebelumnya. Keduanya meninggalkan void boat. Setelah Luo Ping menyimpannya, dia berkata kepada Muning Siang, Taoismu, karena kamu telah memutuskan untuk meninggalkan kamar dagang Feng Yun, saya menyarankan kamu untuk berhati-hati dan tidak kembali ke kamar dagang. Sebaiknya kau mencari tempat yang aman. Ayo berpisah di sini. Selamat tinggal. Luo Ping dengan baik hati mengingatkan pihak lain sebelum terbang menuju kota Feng Yun. Dia bermaksud menggunakan susunan teleportasi jarak jauh di Wind Cloud City untuk berteleportasi ke kota dekat Sekte 100 Sungai. Huff, tunggu saja. Aku pasti akan berada di sisimu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bersembunyi dariku. Muning Siang melihat sosok Luo Ping yang pergi dan berkata dengan marah. Setelah itu, dia mengeluarkan slip giok dan mengirimkan transmisi suara sebelum terbang menjauh dari Wind Cloud City. Tiga hari kemudian, sejumlah besar penggarap kuat berkumpul di atas markas besar kamar dagang Feng Yun di Wind Cloud City. Selain para tetua dari Sekte 100 Sungai, ada juga beberapa ahli dari Ras Iblis dan kamar dagang Star Moon. Kemunculan para ahli ini langsung menarik perhatian dan spekulasi semua orang di Wind Cloud City. Di Wind Cloud City, tidak hanya ada anggota kamar dagang Feng Yun tetapi juga banyak pembudidaya lainnya. Orang-orang ini segera menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Oleh karena itu, mereka semua mengirimkan pesan untuk memberi tahu para tetua Sekte masing-masing. Segera, semua kekuatan di domain budidaya mengetahui situasi di Wind Cloud City. Oleh karena itu, mereka tidak sabar untuk berkumpul di Wind Cloud City. Mereka ingin melihat pertempuran yang menggemparkan dunia dengan mata kepala sendiri. Hei, Rekan Daois, tahukah kamu mengapa Sekte Ilahi 100 Sungai menyerang kamar dagang Feng Yun? Saya tidak tahu. Mungkin kamar dagang Feng Yun diam-diam menyinggung Sekte Ilahi 100 Sungai, yang menyebabkan mereka melancarkan serangan besar-besaran. Itu masuk akal. Dari kelihatannya, Sekte 100 Sungai berencana untuk sepenuhnya memberantas kamar dagang Feng Yun kali ini. Mereka tidak hanya mengirimkan banyak tetua, tetapi mereka juga mengundang para ahli dari Ras Iblis dan Bulan Bintang. Kamar dagang. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah mereka bahkan mengundang banyak pembunuh dari aliansi pembunuh dewa dan beberapa makhluk abadi dari aliansi abadi rok. Ya, beberapa pembunuh berada di peringkat teratas. Ada pun dewa tanpa tubuh, ada juga beberapa dewa tanpa tubuh kesengsaraan kedua. Kali ini, kamar dagang Feng Yun memang dalam masalah. Ini buruk. Mungkinkah Sekte Ilahi 100 Sungai telah memutuskan untuk menekan semua kekuatan tingkat pertama ini satu per satu dan menjadi kekuatan super? Tidak mungkin. Jika itu masalahnya, kamar dagang bintang bulan, aliansi pembunuh dewa, dan aliansi abadi pengembara seharusnya tidak membantu Sekte Dewa 100 Sungai. Saya pikir ini pasti merupakan dendam antara kamar dagang Feng Yun dan kamar dagang Feng Yun. Sekte Ilahi 100 Sungai. Oh, bagaimana kamar dagang Feng Yun menyinggung Sekte 100 Sungai Ilahi hingga mereka mengerahkan begitu banyak ahli untuk mengepung kota Feng Yun. Saya tidak yakin. Lihat, para ahli dari kamar dagang Feng Yun telah keluar dari markas. Saya rasa pertempuran akan segera dimulai. Mari kita bersembunyi lebih jauh. Ya, ya, ya. Mari kita bersembunyi lebih jauh. Jika begitu banyak ahli yang bertarung, dampaknya akan sangat luas. Kita tidak bisa kehilangan nyawa karena ini. Di kota Feng Yun, para kultifator sedang berdiskusi. Meskipun mereka tidak mengetahui alasan serangan besar-besaran dari Sekte 100 Sungai Ilahi, hal itu tidak mempengaruhi suasana hati mereka untuk menonton pertunjukan tersebut. Sebagai kekuatan kelas satu yang telah berdiri sejak lama, kamar dagang Feng Yun adalah yang tertua di antara tiga kamar dagang utama. Mereka memiliki dasar yang kuat dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan pasukan kelas satu lainnya tidak berani menyinggung kamar dagang Feng Yun. Pada saat ini, Sekte Ilahi 100 Sungai, yang baru bangkit tetapi berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan, sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menyerang kamar dagang Feng Yun. Pertarungan langkah seperti itu tentu saja menarik perhatian semua orang. Tentu saja, saat para kultifator mandiri ini menonton pertunjukan, mereka tidak lupa meninggalkan kota Feng Yun. Bagaimanapun, kedua kekuatan memiliki banyak ahli. Begitu pertempuran dimulai, api perang akan menyebar jauh. Para kultifator mandiri ini tidak ingin kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Oleh karena itu, sejumlah besar kultifator di kota Feng Yun mulai terbang keluar. Mereka sangat cepat dan dalam sekejap mata, mereka sudah jauh dari kota. Para ahli dari Sekte Ilahi 100 Sungai menutup mata terhadap para kultifator mandiri ini karena target mereka adalah kamar dagang Feng Yun. Setelah para pembudidaya diri di kota pergi, para ahli dari kamar dagang Feng Yun juga bergegas ke tepi kota Feng Yun. Mereka melihat Sekte Ilahi 100 Sungai dari jauh dan membentuk formasi mereka sendiri. Di depan kamar dagang Feng Yun berdiri seorang wanita yang bermartabat dan mulia. Dia adalah Presiden Qiyan. Pada saat ini, wajah Presiden Qiyan suram ketika dia mengamati kelompok di depannya. Setelah mengukurnya, ekspresinya menjadi lebih buruk. Kemudian, dia melihat ke tengah kelompok Sekte 100 Sungai Ilahi. Ada seorang pria dengan postur tegak dan ekspresi dingin. Master Sekte Luo, apa maksudnya ini? Anda tidak hanya memimpin para ahli dari Sekte 100 Sungai Ilahi, Anda bahkan mengundang para ahli dari klan Iblis, kamar dagang bintang bulan, dan aliansi pembunuh dewa untuk mengepung kota Feng Yun. Mungkinkah Anda berniat memulai perang dengan kamar dagang kami? Mungkinkah Master Sekte Luo sudah berniat menggunakan kekuatan untuk menyatukan domain budidaya? Oleh karena itu, Anda ingin memulai dengan kamar dagang kami? Jika itu masalahnya, wanita tua ini menyarankan Master Sekte Luo untuk menyerah pada gagasan ini. Jika tidak, hal itu pasti akan menyebabkan pembalasan dari kekuatan lain di domain budidaya. Presiden Kian segera mempertanyakan alasan Luo Ping mengepung kota Feng Yun. Sebelum Luo Ping bisa menjawab, dia membuat dugaannya sendiri. Dia menduga tindakan Luo Ping kali ini adalah karena Sekte Ilahi 100 Sungai ingin menyatukan domain budidaya dan menjadi satu-satunya penguasa domain budidaya. Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan untuk menekan dan memusnahkan kekuatan lainnya. Kamar dagang Feng Yun adalah kekuatan pertama yang diserang. Setelah membuat dugaannya, dia dengan sengaja, dengan baik hati, mengingatkan Luo Ping untuk segera berhenti, jangan sampai kekuatan lain di domain budidaya membalas. Kata-kata Presiden Kian benar-benar mendorong Luo Ping dan Sekte Ilahi 100 Sungai ke dalam badai. Bagaimanapun juga, ada sejumlah besar kultifator yang berkumpul di sekitar kota Feng Yun, sehingga mereka semua bisa mendengar kata-katanya. Dengan cara ini, berita tentang Luo Ping yang ingin menekan dan memusnahkan kekuatan lain pasti akan menyebar dengan cepat. Ketika itu terjadi, Luo Ping dan Sekte Ilahi 100 Sungai pasti akan menjadi musuh publik dari berbagai kekuatan di domain budidaya. Dapat dikatakan bahwa Presiden Kian telah mengambil inisiatif begitu dia tiba. Fakta bahwa dia mampu mengambil alih posisi Presiden Kamar Dagang Feng Yun sudah cukup untuk membuktikan bahwa kemampuan dan kecerdasannya tidak rendah. Hahaha, Presiden Kian memang orang yang fasi berbicara. Hanya dengan beberapa kata sederhana, kamu telah menempatkan Luo Ping dan Sekte Dewa 100 Sungai di pihak yang berseberangan. Pantas saja kamu mampu mengambil alih kamar dagang Feng Yun. Sekarang, saya akan memberitahu semua orang mengapa saya ingin menyerang kamar dagang Feng Yun di depan begitu banyak pembudidaya. Jika tidak, semua orang akan benar-benar berpikir bahwa saya ingin menyatukan domain budidaya dan menghadapi semua kekuatan lainnya. Alasan saya memimpin semua orang untuk mengepung kota Feng Yun adalah karena Presiden Kian benar-benar merusak Void Bot saat saya membantu kamar dagang Feng Yun mengumpulkan harta karun di dunia desolate. Ketika Void Bot sedang melakukan perjalanan melalui jalur spasial, kapal itu runtuh. Jika Senior Helian tidak memberiku Void Bot saat itu, rekan Daois Muning Siang dan saya akan dimakamkan di jalur spasial. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jika orang lain tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan mereka. Karena Presiden Kian ingin membunuhku, bukankah aku akan mengecewakanmu jika aku tidak membalasnya dengan cara yang sama. Nada suara Luoping masih dipenuhi amarah saat dia mengungkapkan alasan menyerang kamar dagang Feng Yun di depan semua orang. Para pembudidaya di luar kota Feng Yun merasa skeptis ketika mendengar kata-kata Luoping. Mereka semua memandang Presiden Kian, ingin melihat reaksinya. Namun, ekspresi Presiden Kian tetap sama. Dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Luoping. Di sisi lain, para ahli dari kamar dagang Feng Yun di belakangnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Melihat ini, semua orang tahu bahwa para ahli dari kamar dagang Feng Yun tidak mengetahui masalah ini. Jika apa yang dikatakan Luoping benar, maka itu hanya gagasan Presiden Kian. Tapi sekarang, Presiden Kian belum mengakuinya secara pribadi, jadi tidak ada yang berani mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, mereka semua menunggu dengan sabar hingga situasi berkembang. Jadi Master Sekte Luo sebenarnya sedang membicarakan masalah ini. Maka Master Sekte Luo telah terlalu banyak menganiaya tubuh tua ini. Masalah ini sama sekali tidak dilakukan oleh tubuh tua ini. Teman-teman, bawa dia ke sini, tiba-tiba Presiden Kian berkata. Dia kemudian mengklaim bahwa dia telah dituduh secara salah dan memerintahkan bawahannya untuk membawa seseorang ke tempat kejadian. Sementara semua orang bingung, mereka melihat dua orang mengawal seorang lelaki tua keluar dari tim kamar dagang Feng Yun dan berdiri di samping Presiden Kian. Tuan Xuan Heng yang sempurna. Sekilas Luoping mengenali lelaki tua itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Lalu, wajahnya tiba-tiba berubah jelek seolah sedang memikirkan sesuatu. Dengar, bukankah itu Tuan yang sempurna Xuan Heng dari kamar dagang Feng Yun? Saya mendengar bahwa dia adalah ajudan terpercaya Presiden Kian sebelum dia mengambil alih kamar dagang Feng Yun. Kau sekarang? Lihatlah penampilan Tuan yang sempurna Xuan Heng. Tampaknya dia tidak memiliki keterampilan sedikitpun. Mungkinkah budidayanya telah lumpuh? Apakah dia melakukan kesalahan pada kamar dagang Feng Yun? Presiden Kian mengantar yang mulia Xuan Heng keluar saat ini. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Master Sekte Luo? Ketika para penggarap di kejauhan melihat ini, mereka mulai menebak-nebak. Beberapa dari mereka telah menghubungkan kata-kata Raja Sejati Xuan Heng dan Luo Ping sebelumnya. Master Sekte Luo, Voidbot yang kamu kendarai sebelumnya tidak dibuat oleh orang tua ini. Itu dilakukan oleh lelaki tua pengkhianat yang ingin menjebaku dan kamar dagang Feng Yun. Setelah tubuh tua ini menemukannya, saya segera melumpuhkan budidaya pengkhianat ini. Tetapi karena saya mencari jiwanya, saya mengubahnya menjadi idiot. Sekarang, saya akan menyerahkannya kepada Sekte Master Luo. Bagaimana Anda ingin menghadapinya adalah terserah kamu. 813 Presiden Kian melepaskan kekuatan dari telapak tangannya dan mendorong tubuh Tuan Sejati Xuan Heng ke depan Luo Ping. Luo Ping mengambil tubuh Tuan Sejati Xuan Heng tanpa ragu-ragu dan meletakkannya di hadapannya. Luo Ping melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai memeriksa kondisi Tuan Sejati Xuan Heng. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah jelek. Kultivasinya telah lumpuh dan lautan kesadarannya telah rusak parah. Tuan Sejati Xuan Heng sekarang seperti orang cacat, lebih buruk daripada manusia biasa. Jika memang Tuan Sejati Xuan Heng yang merusak kapal void, maka dialah yang harus disalahkan. Namun, jika dia hanya mengikuti perintah, maka itu berarti dia adalah kambing hitam. Luo Ping mulai menganalisa dalam hatinya. Faktanya, dia masih sangat yakin bahwa semua ini adalah gagasan Presiden Kian dan Tuan Sejati Xuan Heng hanyalah kambing hitam. Saat Luo Ping hendak menarik kekuatan jiwanya dari tubuh Tuan Sejati Xuan Heng, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh di lautan kesadarannya. Jadi, dia mengumpulkan seluruh kekuatan jiwanya ke dalam lautan kesadaran Tuan Sejati Xuan Heng dan mulai menyelidiki lebih jauh. Setelah beberapa saat, wajah jelek Luo Ping kembali normal. Matanya sekali lagi menunjukkan niat membunuh yang kuat. Kemudian, dia melepaskan api dan membakar tubuh Tuan Sejati Xuan Heng. Presiden Kian melihat tatapan membunuh Luo Ping dan melihat Luo Ping membakar Tuan Sejati Xuan Heng. Dia mengira Luo Ping mempercayai kata-katanya dan tersenyum. Master Sekte Luo memang tegas. Untuk pengkhianat seperti itu, dia harus dibakar menjadi abu dan tidak pernah bereinkarnasi. Untungnya, wanita tua ini mengetahui tindakan pengkhianat itu sebelumnya. Jika tidak, wanita tua ini dan kamar dagang Feng Yun benar-benar tidak dapat menjelaskan diri mereka sendiri. Akan sulit juga bagi Master Sekte Luo untuk menemukan pelaku sebenarnya. Jika kita bertempur karena hal ini, kita pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkap pengkhianat? Sekarang situasinya sudah jelas, bukankah pemimpin Sekte Luo harus memimpin semua orang untuk pergi? Tentu saja, jika pemimpin Sekte Luo ingin datang ke kamar dagang kita untuk minum teh, yang lama ini sangat diterima. Melihat Raja Sejati Xuan Heng telah meninggal, pemimpin persekutuan burung walet cantik tentu saja berharap Luo Ping akan membawa anak buahnya pergi. Lagi pula, Luo Ping membawa terlalu banyak ahli. Bahkan kamar dagang angin dan awan memiliki banyak ahli. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan kekuatan seperti itu. Luo Ping memperlihatkan senyuman jahat dan berkata, Residen Kian, Anda terus mengatakan bahwa Tuan yang sempurna Xuan Heng adalah pengkhianat. Saya ingin tahu apa identitasnya. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Lagi pula, kamu mengatakan bahwa Tuan Sejati Xuan Heng adalah orang yang ingin membunuhku, tetapi kamu mengubahnya menjadi seorang idiot. Hanya dengan kata-kata sepihakmu, bagaimana kamu bisa berharap aku mempercayaimu? Setidaknya, kamu seharusnya menyimpan kenangan Raja Sejati Xuan Heng agar aku bisa melihatnya, kan? Saya tidak tahu apakah Presiden Kian menyimpannya. Jika sudah, keluarkan. Karena Luo Ping yakin Presiden Kian adalah pelakunya, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk menghilangkan kecurigaan. Jadi, dia menekannya selangkah demi selangkah. Mendengar kata-kata Luo Ping, ekspresi Presiden Kian menjadi jelek sekali lagi. Dia berkata dengan sedikit marah, dari kata-kata pemimpin Sekte Luo, sepertinya kamu tidak mempercayai kata-kata orang tua ini dan curiga bahwa orang tua ini berbohong kepadamu. Tidak nyaman bagi orang tua ini untuk mengungkapkan identitas Xuan Heng. Lagi pula, ada begitu banyak pembudidaya di sekitar. Begitu saya mengungkapkannya, kamar dagang ini akan berselisih dengan kekuatan lain. Mengenai ingatan Xuan Heng, ketika saya mengetahui bahwa dia adalah seorang pengkhianat, saya tidak tahu bahwa dia ingin membunuh pemimpin Sekte Luo, jadi tidak perlu menyimpannya. Bagaimana Anda ingin saya mengeluarkannya? Jika pemimpin Sekte Luo masih tidak mempercayai yang lama ini dan bersikeras menambahkan kejahatan pada yang lama ini, maka yang lama ini tidak akan berkata apa-apa. Namun, saya percaya bahwa seluruh domain budidaya akan berpikir bahwa pemimpin Sekte Luo tidak akan mempercayainya. Tidak tahu benar dan salah dan menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Presiden Kian menjelaskan secara samar-samar, tetapi dia tetap tidak mengambil bukti substansial apapun. Pada akhirnya, dia mengungkit seluruh domain budidaya lagi. Tampaknya selama Luo Ping tidak mempercayainya, semua kekuatan akan memperlakukannya secara berbeda. Mendengar kata-kata Presiden Kian, ekspresi Luo Ping tidak berubah. Dia masih memiliki senyuman jahat di wajahnya. Tampaknya Presiden Kian tidak dapat mengambil bukti apapun untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Saya yakin pandangan para ahli dari kekuatan lain sudah jelas. Semua orang tahu apa yang benar dan apa yang salah. Untuk membuat Presiden Kian menyerah, dan agar para penggarap di sekitarnya mengetahui lebih banyak tentang masalah ini, saya mengundang semua orang untuk melihat sesuatu. Saya yakin begitu semua orang melihatnya, mereka akan memahami segalanya. Setelah berbicara dengan tenang, Luo Ping membalikkan tangannya di bawah tatapan bingung semua orang. Sebuah bola cahaya muncul di tengah telapak tangannya. Tatapan semua orang tertarik dengan bola cahaya ini. Masing-masing dari mereka menatapnya tanpa berkedip. Mereka ingin melihat apa yang ada di dalam bola cahaya ini. Pada saat ini, Luo Ping mengendalikan bola cahaya untuk terbang tinggi ke langit sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Dengan kilatan cahaya, lapisan kekuatan jiwa yang mengelilingi bola cahaya menyebar, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas melalui bola cahaya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan dengan banyaknya ahli panggung Dongsu yang berkumpul, sulit bagi mereka untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Meski begitu, dari situasi umum gambar-gambar ini, semua orang dapat melihat beberapa petunjuk. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Wajah Presiden Kian seketika menjadi gelap gulita seperti air. Matanya hampir keluar dari rongganya. Dia jelas tidak percaya bola cahaya di depan Luo Ping. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya dengan jelas mencari jiwa orang tua itu dan mengubahnya menjadi idiot. Terlebih lagi, aku menghapus semua ingatannya. Bagaimana bisa sekarang? Bagaimana Luo Ping mendapatkan ingatan Suan Heng? Mungkinkah, lelaki tua Suan Heng itu sendiri yang mengawetkannya? Bagaimana dia bisa memiliki metode seperti itu? Tidak, aku tidak bisa membiarkan kenangan ini terungkap. Kalau tidak, bukankah rahasia yang aku sembunyikan selama bertahun-tahun akan sia-sia? Presiden Kian merasa sangat sulit menerima kenyataan di hadapannya. Namun, betapapun sulitnya, dia harus menerimanya karena ingatan Suan Heng ada tepat di depan Luo Ping. Meskipun dia tidak tahu metode brilian apa yang digunakan Raja Sejati Suan Heng untuk melestarikan kenangan ini, Presiden Kian masih secara rasional percaya bahwa kenangan ini tidak dapat diungkapkan. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan fakta bahwa Luo Ping tidak membiarkan ingatan ini muncul secara perlahan, Presiden Kian segera bergerak dan melancarkan serangan. Beberapa seberkas cahaya tiba-tiba muncul di tangan Presiden Kian dan melesat ke arah Luo Ping. Target mereka adalah bola cahaya. Wuss! Saat seberkas cahaya keluar, suara sesuatu yang merobek kehampaan terdengar, segera menarik perhatian semua orang. Ketika Luo Ping melihat tindakan Presiden Kian, dia tidak panik sedikitpun. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman percaya diri. Saat seberkas cahaya hendak mengenai bola cahaya di depan Luo Ping, Luo Ping segera melepaskan semburan kekuatan dari tubuhnya dan memblokir seberkas cahaya tersebut. Garis-garis cahaya berhenti di kehampaan, memungkinkan semua orang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ternyata garis-garis cahaya itu terbungkus jarum perak yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin dan setebal jari. Jarum perak ini berisi uap air pekat yang tampak seperti awan. Mereka terlihat sangat cantik, namun dari kekuatan dan kecemerlangan yang dikeluarkan oleh jarum perak tersebut, terlihat bahwa serangan Presiden Kian sangat dahsyat. Meski begitu, jarum perak tersebut masih diblokir oleh Luo Ping. Tidak peduli bagaimana jarum perak menyerang, mereka tidak dapat menembus ruang di depan Luo Ping. Dentang-dentang-dentang-dentang. Serangkaian suara tajam terdengar. Di bawah pengaruh kekuatan yang dilepaskan oleh Luo Ping, jarum perak itu hancur berkeping-keping. Segera setelah jarum peraknya pecah, uap air yang pekat segera dilepaskan dan menyebar ke tubuh Luo Ping. Pada saat ini, Luo Ping, yang sudah bersiap, terus mengontrol kekuatan untuk memblokir uap air yang padat. Kemudian, uap air yang pekat diserap oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh Luo Ping. Seluruh prosesnya sangat cepat. Luo Ping menyelesaikan serangan Presiden Kian dalam waktu singkat, yang membuat semua orang berseru kaget. Bagaimanapun, Presiden Kian adalah tokoh dikdaya di tahap kenaikan besar. Biarpun itu hanya serangan biasa, kekuatan serangannya sangat kuat. Sekarang, masalah itu dengan mudah diselesaikan oleh Luo Ping. Semua orang merasa kekuatan Luo Ping luar biasa. Ini, kekuatan Supreme Luo Ping mungkin cukup untuk bersaing dengan ahli Great Ascension Stage. Pemikiran seperti itu muncul di hati banyak orang. Setelah menetralkan serangan Bright Swallow, Luo Ping mengendalikan bola cahaya di depannya tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, gambar yang berkedip cepat di depannya melambat hingga merangkak. Pada saat ini, semua orang di sekitar, bahkan para kultifator dengan kultifasi rendah, dapat dengan jelas melihat situasi dalam gambar-gambar ini. Ketika semua orang melihat situasi di gambar-gambar ini, mereka semua memasang ekspresi tidak percaya. Mereka semua tercengang saat itu juga, tidak bergerak. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang mengikuti Luo Ping untuk mengepung Wind Cloud City tercengang dengan situasi di gambar. Meski berpengetahuan dan berpengalaman, mereka masih kesulitan mencernanya saat ini. Adapun orang-orang dari kamar dagang Wind Cloud, setelah melihat gambar dalam cahaya, mereka pertama kali tertegun sejenak. Kemudian, mereka tiba-tiba terbangun dan segera mundur, menciptakan jarak antara mereka dan Presiden Kian. Mata para anggota kamar dagang Wind Cloud ini dipenuhi dengan ketakutan. Mereka mengambil sikap defensif, tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden mereka. Presiden Kian mengabaikan reaksi masyarakat sekitar, terutama tindakan anggota kamar dagang Wind Cloud. Matanya yang tajam tertuju pada Luo Ping, dan niat membunuh di wajahnya tidak tersamarkan. Menghadapi tatapan Presiden Kian, Luo Ping tentu saja tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dia balas menatap ke pihak lain, melepaskan niat membunuh yang kuat. Aku benar-benar tidak menyangka Presiden kamar dagang Wind Cloud yang bermartabat bersembunyi begitu dalam. Agaknya, bahkan Wind Cloud Star Sovereign tidak menemukan identitasmu yang sebenarnya, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengambil aliposisi Presiden kamar dagang Wind Cloud. Namun, jaring surga memiliki jerat yang lebar, dan kertas tidak bisa membungkus api. Skema kamu tidak akan bisa untuk berhasil. Untungnya, tertinggi Suan Heng memperoleh teknik rahasia di tahun-tahun awalnya yang dapat menyegel ingatannya, mengubahnya menjadi debu dan menyembunyikannya di lautan kesadaran. Kalau tidak, aku khawatir rencanamu harus disembunyikan untuk sementara waktu. Bagaimana, Presiden Kian? Sekarang rencanamu telah terungkap, bukankah sebaiknya kamu memberitahuku identitas aslimu? Dari ras apa kamu berasal? 814. Luoping yang pertama berbicara, memecah keheningan di Wind Cloud City dan menarik perhatian semua orang. Semua orang pulih dari keterkejutannya dan menatap Presiden Kian. Semua orang penasaran dengan pertanyaan Luoping karena mereka juga ingin mengetahui identitas dan ras Presiden Kian. Pada saat itu, bola cahaya di depan Luoping masih berkedip perlahan. Adegan yang sama diputar di depan mata semua orang. Meski sudah berkali-kali menontonnya, namun mereka tetap kaget dan penasaran dengan adegan tersebut saat menontonnya kembali. Adegan yang muncul dalam bola cahaya persis seperti yang dialami oleh Yang Mulia Suan Heng sebelum kematiannya. Selain sosok Lord Suan Heng yang sempurna, ada sosok lainnya. Itu adalah Presiden Kian. Namun, yang muncul di pemandangan di awal adalah cahaya hijau ilusi yang terus berubah bentuk. Saat ia meregang dan menyusut, rasanya seperti awan di langit. Ia tidak mempunyai keadaan yang tetap. Saat lampu hijau berubah bentuk, sejumlah besar batu roh tingkat tertinggi yang tergantung di kehampaan segera melepaskan ki roh langit dan bumi dan berkumpul menuju lampu hijau. Setelah menyerap ki roh langit dan bumi, lampu hijau dengan cepat menjadi semakin kuat. Segera, sejumlah besar batu roh tingkat tertinggi di sekitarnya dikonsumsi. Pada saat itu, sosok Lord Suan Heng yang sempurna tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Saat dia melihat lampu hijau di depannya, dia terkejut. Dia berdiri terpaku di tempat dengan mata terbuka lebar dan mulut ternganga. Dia membeku selama belasan napas waktu. Saat dia membeku, bola lampu hijau tiba-tiba berubah bentuk dengan cepat menyatu menjadi tubuh manusia. Penampilan manusia ini adalah penampilan Presiden Kamar Dagang Wind Cloud, Kian. Setelah itu, Presiden Kian dan Yang Mulia Suan Heng berbicara lama. Pada akhirnya, mata Presiden Kian melepaskan niat membunuh saat dia memandang Lord Suan Heng yang sempurna. Adegan berakhir di sana. Meski prosesnya tidak lama, semua orang sangat bingung dan ragu dengan identitas Presiden Kian. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah melihat bola lampu hijau itu sebelumnya dan tidak tahu ras apa itu. Namun, yang pasti adalah lampu hijau telah berubah menjadi tubuh manusia, tersembunyi di kamar Dagang Wind Cloud, dan duduk di posisi Presiden Persekutuan. Pasti ada tujuan tertentu di baliknya. Adapun apa tujuan mereka, tidak ada yang tahu. Saat ini, mereka lebih mengkhawatirkan identitas Presiden Kian. Mereka ingin tahu dari ras apa dia berasal. Di ribuan dunia, ada banyak ras yang tak terhitung jumlahnya. Namun, satu-satunya ras yang tersisa di alam budidaya adalah ras iblis dan ras manusia. Ras lainnya adalah sekte iblis, yang tidak pernah menyerap pada niat jahat mereka. Selain mereka, sangat sulit untuk melihat ras lain di alam budidaya. Bahkan jika ada, mereka akan disembunyikan dengan baik dan tidak akan muncul di depan semua orang. Tentu saja, para pembudidaya diri yang sering memasuki dunia luar mungkin pernah melihat keberadaan ras lain di dunia luar angkasa lain. Beberapa orang yang berkultivasi sendiri bahkan pernah bertarung dengan ras tersebut. Bagaimanapun, ada dunia spasial yang tak terhitung jumlahnya seperti alam budidaya. Merupakan hal yang normal bagi ras lain untuk bertahan hidup di dunia spasial lain. Bahkan ada beberapa orang yang menundukkan ras lain di dunia spasial lain sebagai makhluk roh. Namun, situasi seperti itu relatif jarang terjadi. Luo Ping adalah salah satu yang lebih beruntung. Dia tidak hanya menaklukkan roh batu 10.000 tahun dan boneka roh jahat, tetapi dia juga memperoleh giyok murid cahaya surgawi dari klan murid surgawi dan membuka mata ilahi murid surgawi. Dapat dikatakan bahwa peruntungannya tidak masuk akal. Namun, tidak ada yang tahu persis ras apa yang dimiliki Presiden Kian. Itu sebabnya mereka sangat terkejut dan heran tadi. Terlebih lagi, cara Presiden Kian menyembunyikan identitasnya membuat semua orang takjub. Lagipula, bahkan Winklut Star Lord tidak menyadari sesuatu yang aneh. Kalau tidak, dia pasti sudah lama ditundukkan. Dia tidak akan mampu mengambil alih posisi Presiden. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun bersembunyi dengan susah payah, itu akan dihancurkan oleh orang mati. Ya, dan Anda, jika bukan karena Anda, ingatan Suan Heng tidak akan ditemukan. Bagaimanapun, saya telah memeriksa laut kesadaran Suan Heng dengan cermat. Saya dapat memastikan bahwa tidak ada kelainan. Saya tidak menyangka Anda dapat menemukan keberadaan memori ini. Metode Anda memang brilian. Huuuh, jika kamu ingin mengetahui identitasku, maka aku akan memberitahumu. Aku khawatir meskipun aku memberitahumu, kamu tidak akan mengetahui situasi klanku. Saya adalah anggota klan Roh Hantu. Saya telah berada di domain budidaya Anda selama ribuan tahun. Kian yang asli dibunuh oleh saya ribuan tahun yang lalu. Saya tidak menyangka umat manusia begitu mudah ditipu. Tidak ada yang mengetahui identitasku. Saya telah menunggu selama ribuan tahun untuk mengambil aliposisi presiden kamar dagang Winklut. Jika bukan karena kesengsaraan surgawi, saya pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Aku tidak menyangka identitasku akan terungkap begitu cepat setelah kesengsaraan surgawi berakhir. Sepertinya ini semua hanyalah takdir. Tugasku akan sulit diselesaikan. Aku telah mengecewakan pengasuhan kaisar jiwa hantu. Presiden Kian tidak menyembunyikan apapun dari Luoping. Dia tak segan-segan membeberkan asal-usulnya. Setelah mendengar klan roh hantu, orang-orang di sekitarnya menjadi bingung dan menggelengkan kepala berulang kali. Mereka jelas tidak mengenal klan ini. Presiden Kian tentu saja tidak menyangka identitasnya akan terungkap hari ini. Nada suaranya dipenuhi penyesalan, karena dia belum memulai operasinya. Sekarang identitasnya telah terungkap, dia tahu akan sulit baginya untuk terus bersembunyi dan menyelesaikan tugasnya. Dia hanya bisa menghela nafas dan mengungkapkan rasa bersalah di hatinya. Semua orang di Winklout City terkejut ketika mendengar kata-kata presiden Kian. Bukan hanya karena identitas presiden Kian, tapi juga karena operasi yang dibicarakannya. Bagaimanapun, presiden Kian telah menyembunyikan metodenya selama ribuan tahun. Dia harus merencanakan skema yang mengejutkan agar bisa tetap tenang. Jika bukan karena Luoping memimpin sekelompok orang untuk menyerang Winklout City dan secara tidak sengaja mengungkap identitasnya, dia akan membawa bencana besar ke domain budidaya begitu dia mengambil tindakan. Domain budidaya tidak memiliki momen damai sejak sekte iblis menyerbu. Jika presiden Kian menimbulkan masalah lagi, domain budidaya pasti akan mengalami kekacauan sekali lagi. Meskipun mereka tidak tahu operasi apa yang sedang dibicarakan oleh presiden Kian, mereka tetap bersuka cita karena mereka berhasil menghentikannya. Klan Roh Hantu Saya ingat sekarang, saya pernah mendengar beberapa informasi tentang klan ini ketika saya bepergian di dunia asing. Namun, saya tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Sekarang setelah saya memikirkannya, saya akhirnya mendapat kesan dia. Klan Roh Hantu adalah salah satu dari delapan cabang utama klan Roh. Mereka mahir dalam ilusi dan penyembunyian. Selain itu, penggunaan ilusi mereka telah mencapai kesempurnaan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah klan yang sangat sulit untuk dihadapi. Anggota klan Roh Hantu dilahirkan dengan warna yang berbeda-beda sesuai dengan kebangsawanan garis keturunan mereka. Dari yang terendah hingga yang tertinggi, mereka berwarna abu-abu, coklat, hijau, dan ungu. Roh Hantu di depan kita memiliki tubuh hijau, yang cukup untuk menunjukkan bahwa garis keturunannya sangat tinggi di antara klan Roh Hantu. Tampaknya operasi yang mereka rencanakan pasti tidak kecil. Untungnya, kami menemukannya terlebih dahulu. Jika tidak, kami akan segera menemukannya. Petik 2 Di tim kamar dagang Starmoon, suara seorang wanita tua terdengar. Karena dia tiba-tiba teringat situasi klan Roh Hantu, dia memberitahu semua orang tentang hal itu. Mendengar kata-kata wanita tua itu, semua orang menoleh. Ketika mereka melihat identitas wanita tua itu, mereka tidak ragu dengan apa yang dia katakan. Namun, semua orang sangat terkejut dan takjub dengan perkataannya. Karena baru pertama kali mendengar hal ini, mereka sangat tertarik. Rekan Dawis Rongsi, kamu memang layak menyandang gelar orang nomor satu di seratus wilayah. Kamu bahkan tahu tentang klan Roh Hantu. Saya ingin tahu apakah Rekan Dawis Rongsi mengetahui tentang delapan cabang utama klan Roh. Saya yakin semua orang di sini sangat tertarik dengan situasi ini. Suara lelaki tua lainnya terdengar dan bertanya pada wanita tua itu. Orang tua ini adalah anggota tingkat tinggi kamar dagang Thundercran. Kali ini, dia kebetulan berada di Windcloud City. Karena budidayanya yang mendalam, dia tidak terbang keluar dari Windcloud City, tetapi berhenti di tepi Windcloud City. Lelaki tua itu jelas mengenal perempuan tua itu. Saat dia berbicara, mereka seperti sedang mengobrol. Namun, pertanyaan yang dia ajukan adalah apa yang menjadi perhatian semua orang. Jadi semua orang melihat ke arah wanita tua itu. Huh, aku tidak sepenuhnya paham tentang situasi spesifik dari delapan cabang utama klan Roh. Bagaimanapun, klan ini sangat kuno dan misterius. Namun, ada beberapa hal yang bisa aku yakini. Roh batu dan roh jahat yang dimiliki Luoping tertinggi seharusnya merupakan cabang dari klan Roh. Selain itu, roh mati yang kita temui di jurang hitam tanpa batas juga merupakan cabang dari klan Roh. Termasuk roh hantu di depan dari kami, saya tahu empat cabang ini. Agung Rongsi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia hanya tahu sedikit tentang klan Roh dan hanya bisa memastikan empat di antaranya untuk sementara. Ketika semua orang mendengar kata-kata agung Rongsi, mereka tidak merasa kecewa. Sebaliknya, mereka memandang Luoping dengan mata iri. Bagaimanapun, Luoping adalah salah satu orang beruntung yang seorang diri memperoleh dua cabang dari spirit Rache. Banyak orang telah melihat kekuatan roh batu sepuluh ribu tahun dan roh jahat, jadi mereka secara alami mengetahui manfaatnya. Meskipun Luoping tidak peduli dengan pandangan semua orang, dia sebenarnya cukup terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang klan Roh. Dia tidak menyangka memiliki dua cabang klan Roh. Saat mendengarkan kata-kata agung Rongsi, Luoping tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Dia telah memperhatikan dengan cermat situasi Presiden Kian, takut Presiden Kian akan tiba-tiba melarikan diri. Bagaimanapun, keberadaan Bright Swallow telah terungkap, dan dia dikelilingi oleh banyak ahli. Bahkan para ahli kamar dagang Wind Cloud telah mempersiapkan pertahanan mereka dan mengarahkan tombak mereka ke Bright Swallow. Bagaimanapun, Presiden Kian adalah seorang ahli Grand Ascension. Meskipun Luoping kuat, dia tidak percaya diri dalam menghadapinya. Alhasil, selain Luoping, Raja Bintang Jian Chen juga menaruh perhatian besar pada Presiden Kian. Kenyataannya, selain mereka, semua orang yang hadir, termasuk para penggarap di luar kota Feng Yun, tidak mengendurkan kewaspadaan mereka terhadap Presiden Kian meskipun mereka telah mendengarkan kata-kata agung Rongsi. 815. Orang-orang dari klan Roh Ilusi, lebih baik bagimu untuk menyerah. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di Wind Cloud City. Bahkan jika para penggarap alam lain tidak berarti apa-apa bagimu, ada tiga tahap kendaraan besar dan tiga surgawi tanpa tubuh kesengsaraan kedua di sini. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Boyi berteriak dari samping Luoping. Boyi masih mendominasi saat menghadapi ahli tahap kenaikan besar dari Rasroh Ilusi. Bagaimanapun, dia mewakili Sekte 100 Sungai Ilahi. Dia tidak bisa kehilangan muka dan prestise dari Sekte Ilahi 100 Sungai. Terlebih lagi, dia sebenarnya tidak perlu takut apapun. Bintang Raja Jian Chen berdiri di sampingnya, dan ada beberapa ahli lainnya yang tidak lebih lemah dari Bintang Raja Jian Chen. Presiden kamar dagang Star Moon saat ini adalah Master Feng Yuksiang, Star Monarch Fai. Dia sudah menjadi ahli tahap kenaikan hebat. Kekuatannya tidak dapat diduga. Selain itu, Helian Huoqi harus fokus menangani kesengsaraan abadi yang longgar nanti. Selain melepaskan posisinya sebagai presiden kamar dagang Star Moon, dia juga melepaskan posisinya sebagai pembunuh nomor satu dari aliansi pembunuh dewa. Pembunuh nomor dua dari aliansi pembunuh dewa kebetulan mencapai tahap kenaikan besar. Saat ini, dia juga muncul di Wind Cloud City. Selain tiga ahli tahap kenaikan besar ini, tiga dewa longgar kesengsaraan kedua yang tersisa semuanya berasal dari aliansi dewa longgar. Hal ini membuat banyak orang kagum dengan reputasi Luoping. Namun, ketika mereka yang mengetahui cerita di dalam mengingat bagaimana Luoping telah membantu pemimpin aliansi dari aliansi abadi tanpa tubuh mengatasi kesengsaraan surgawi abadi tanpa tubuh yang ketujuh, mereka merasa masuk akal jika aliansi abadi tanpa tubuh mengirim begitu banyak ahli. Mendengar kata-kata Boyi, semua orang di Wind Cloud City mempunyai pemikiran yang sama. Perlombaan roh ilusi tidak dapat melarikan diri hari ini. Namun, di bawah tatapan semua orang, ekspresi Presiden Kian tetap sama. Dia tidak menunjukkan rasa takut, seolah dia tidak menyadari situasinya saat ini sama sekali. Para ahli, kalian katak di dalam sumur. Bagaimana Anda bisa mengetahui seberapa kuat dunia luar? Saya khawatir Anda hanya tahu tentang ras manusia, ras iblis, dan sekte iblis. Faktanya, ada banyak sekali ras di ribuan dunia. Karena alam budidaya Anda berada di ambang kepunahan, satu-satunya ras yang tersisa adalah ras manusia dan ras iblis. Adapun dunia luar angkasa lainnya, banyak di antaranya berada dalam masa perkembangan yang gemilang. Dapat dikatakan bahwa ada banyak ras dan orang-orang berkuasa di mana-mana. Iya, seperti zaman dahulu atau bahkan zaman dahulu kala kalian para kultifator berbicara tentang kelahiran dan kehancuran terjadi berulang kali di setiap dunia spasial. Setiap saat, ada dunia spasial baru yang lahir dan berkumpul. Pada saat yang sama, terjadi pula kemunduran dan kehancuran dunia spasial. Alam kultifasi Anda juga tidak dapat mengubah nasib ini. Bahkan jika sekte iblis tidak menyerang, pada akhirnya Anda akan diserang oleh ras kuat dari dunia luar angkasa lain. Klan pantong kami adalah klan yang sangat kuat. Di mata kami, ras manusia, ras iblis, dan sekte iblis tidak layak untuk disebutkan. Presiden Kian perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan banyak kata. Dia tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap alam budidaya sedikitpun. Mendengar kata-kata Presiden Kian, meskipun orang-orang di sekitarnya sangat marah dan tidak nyaman, makna dibalik kata-katanya tidak dapat diabaikan. Saat ini, semua orang memahami dengan jelas situasinya. Alam budidaya selalu berada dalam kondisi kemunduran dan kehancuran dari zaman kuno hingga saat ini. Sebelumnya, tidak ada yang menyadari betapa seriusnya situasi ini. Namun, setelah pengingat dari klan pantom, hati semua orang terasa sangat berat. Ketika beberapa dunia spasial dihancurkan, dunia lain akan lahir secara alami. Meskipun alam budidaya mereka telah mengalami kejayaan zaman kuno dan kelanjutan zaman kuno, beberapa dunia spasial yang baru lahir mungkin berada dalam periode perkembangan yang gemilang. Sebelumnya, semua orang hanya berpikir untuk melawan invasi sekte iblis. Mereka mengira sekte iblis adalah musuh terbesar mereka. Namun, sekarang mereka tahu bahwa sekte iblis hanyalah sebuah perlombaan yang mengalami kemunduran. Mungkin, pada waktu yang tidak diketahui, raskuat dari dunia spasial lain akan menyerang alam budidaya dalam skala besar. Ketika saatnya tiba, alam budidaya akan benar-benar menghadapi kehancuran. Pada saat ini, semua orang secara kasar menebak bahwa tujuan klan pantom bersembunyi di kamar dagang Feng Yun adalah untuk bekerja sama dengan klan pantom dan membantu mereka menyerang alam budidaya. Setelah memahami situasinya, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Hati setiap orang diselimuti lapisan kabut tebal. Ya, alam budidaya sudah jauh dari dulu. Meski begitu, jika ada pihak luar yang ingin menyentuh alam budidaya, kami tidak akan mundur sedikitpun. Karena kamu mengira kami sangat lemah, mengapa kamu dengan sengaja menyembunyikan identitasmu dan bersembunyi di alam budidaya selama ribuan tahun? Mengapa Anda tidak memimpin klan hantu dan menyerang alam budidaya dalam skala besar? Menurut pendapat saya, saya khawatir situasi ras Anda lebih buruk daripada kami. Itu sebabnya Anda ingin menyerang alam budidaya kami dan menunda jalan menuju kehancuran. Namun, sayang sekali kamu telah terekspos. Klan pantomu tidak lagi memiliki kesempatan. Kamu harus melihat kenyataan dengan jelas. Luoping tersenyum tipis dan berkata kepada Presiden Brideswallow. Meskipun perkataan Presiden Brideswallow telah mempengaruhi Luoping, hal itu tidak menimbulkan masalah dalam penilaiannya. Dari perkataan pihak lain, Luoping dapat menyimpulkan bahwa situasi klan pantom jauh lebih buruk. Mungkin mereka sudah menghadapi bahaya kepunahan. Oleh karena itu, orang-orang klan pantom bersembunyi di alam budidaya dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar dan alam budidaya sudah menjadi dunia spasial yang akan dihancurkan, maka mereka tidak perlu menunggu kesempatan untuk merebut alam budidaya. Sebaliknya, mereka seharusnya memilih dunia spasial yang lebih kuat. Situasi saat ini hanya menunjukkan bahwa situasi klan pantom tidak optimis. Kekuatan mereka yang tersisa hanya bisa memilih untuk menyerang alam budidaya. Meskipun pemikiran Luoping agak meremehkan para penggarap, situasinya tidak memungkinkan dia untuk berpikir sebaliknya. Mendengar kata-kata Luoping, mata Presiden Brideswallow dengan jelas menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Huff, kebijaksanaan Master Sekte Luo memang luar biasa. Kamu memahami situasinya dengan sangat cepat. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, terus kenapa? Bahkan jika situasi klan kami lebih buruk, kekuatan kami secara keseluruhan masih jauh lebih kuat daripada alam budidaya Anda. Jika bukan karena fakta bahwa saya khawatir diserang oleh klan lain, saya tidak akan membuang banyak waktu. Jika kamu ingin aku menyerah, maka kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Bahkan jika aku tidak dapat melarikan diri, aku harus menyeret beberapa dari kamu ke bawah bersamaku. Presiden Brideswallow menjawab dengan dingin. Kemudian ekspresinya menjadi seram saat dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya. Niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Saat niat membunuh Brideswallow semakin kuat, badai spasial dengan kekuatan menakjubkan mulai berputar di sekelilingnya, satu demi satu, dan mulai menyebar ke segala arah. Badai spasial ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Kemanapun mereka lewat, ruang itu akan hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, badai spasial telah menyebar hingga puluhan mil. Saat spas storms hendak menghantam tim di sekitarnya, beberapa sosok tiba-tiba muncul di jalur spas storms. Masing-masing dari mereka melepaskan penghalang pertahanan yang kuat, menghalangi spas storms. Pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya dilepaskan dari tubuh mereka dan ditembakkan ke arah posisi Presiden Brideswallow. Adapun yang lainnya, mereka semua mundur untuk menghindari serangan ini. Kali ini, meskipun orang-orang yang mengepung kota awan angin adalah para ahli dengan tingkat pengolahan yang mendalam, banyak dari mereka yang berada di tahap dongsu. Namun, di hadapan para ahli Great Ascension Stage, kesenjangannya masih terlalu besar. Karena beberapa ahli tahap kenaikan besar sudah mulai bertarung dengan Presiden Brideswallow, yang lain secara alami mundur jauh agar tidak terpengaruh. Selain itu, mereka tidak mau menghalangi. Ketika yang lain mundur, Luoping tidak ragu-ragu untuk bergegas maju dan bergabung dengan barisan penyerang Presiden Brideswallow. Meskipun dia percaya bahwa dengan kerjasama beberapa ahli Great Ascension Stage, mereka pasti mampu menaklukkan Presiden Brideswallow, dia harus membalas dendam. Kalau tidak, ia akan kehilangan martabatnya. Begitu Luoping maju, dia segera melepaskan domain ruangnya dan menyegel ruang di sekitar Presiden Brideswallow, mencegahnya melarikan diri. Pada saat yang sama, aliran api terus-menerus keluar dari tubuhnya dan menyatu menuju posisi Presiden Brideswallow. Dia bermaksud meminjam kekuatan api untuk membuatnya sulit menolaknya. Sebelumnya, dari perkataan Supreme Kam Ganoderma, Luoping memiliki pemahaman sederhana tentang karakteristik klan roh hantu. Mereka baik hati, pandai bersembunyi, dan pandai menggunakan teknik ilusi. Oleh karena itu, Luoping melepaskan domain ruangnya untuk mencegah lawannya bersembunyi dan melarikan diri. Adapun serangan apinya didasarkan pada kondisi fisik lawan. Bagaimanapun, tubuh asli Presiden Brideswallow adalah bola lampu hijau. Meskipun beberapa serangan truyuan dan swat ki dapat diblokir, serangan api tidak mudah untuk diblokir. Setelah Presiden Brideswallow menciptakan badai spasial untuk menyerang, dia mengubah penampilannya tanpa ragu-ragu, mengambil wujud dari roh hantu. Sebuah bola lampu hijau melayang di udara dan menghadapi serangan yuan sejati dari Raja Bintang Jian Chen dan yang lainnya. Hanya dengan kilatan lampu hijau, ia menyerap seluruh yuan sejati tanpa mengalami kerusakan apapun. Metode aneh seperti itu mengejutkan Raja Bintang Jian Chen yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Para ahli grid ascension stage lainnya juga terkejut. Meskipun mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka, serangan mereka masih sangat ganas. Menurut pendapat mereka, itu seharusnya cukup untuk melukai roh pantom. Namun, hasilnya di luar ekspektasi mereka. Roh hantu dengan mudah menetralisir serangan mereka dan bahkan sepertinya melahap yuan sejati mereka dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Saat Raja Bintang Jian Chen dan yang lainnya akan terus menyerang, serangan luoping telah mencapai klan roh ilusi. Di bawah penindasan domain, api segera menyelimuti klan roh ilusi. 816. Semua orang yang hadir telah menyaksikan teknik dan kehebatan bertarung luoping. Secara alami, mereka mengetahui kekuatan api yang dikeluarkan oleh luoping. Melihat bahwa anggota ras roh ilusi tidak bereaksi keras setelah diselimuti oleh api, dan apinya tidak terserap, semua orang, termasuk Raja Bintang Jian Chen dan ahli tahap kenaikan besar lainnya, berpikir bahwa serangan luoping efektif. Tampaknya segala sesuatu bisa terjadi pada luoping. Bahkan jika serangan para ahli grid ascension stage tidak efektif, selama luoping menyerang, itu mungkin efektif. Bagaimanapun, luoping adalah orang yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia memiliki terlalu banyak teknik aneh, begitu banyak sehingga banyak orang sulit menerimanya, namun mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Tatapan semua orang terfokus pada situasi di dalam kobaran api, berharap kobaran api tersebut dapat menundukkan anggota ras roh ilusi. Namun, setelah menunggu beberapa saat, mereka tetap tidak melihat adanya pergerakan dari kobaran api tersebut. Hasilnya, mereka melihat luoping lagi. Saat ini, ekspresi luoping sangat serius. Hal ini membuat semua orang sangat bingung. Namun, mereka segera memahami bahwa dia pasti menghadapi perlawanan dari anggota ras roh ilusi. Menyerang. Pada saat ini, Raja Bintang Jianchen berteriak dan langsung menghunus pedangnya. Dia melepaskan seberkas cahaya mengejutkan, yang berisi niat pedang yang dingin. Dia mengayunkannya ke tengah api. Pada saat yang sama, beberapa pembangkit tenaga listrik Daceng Stage lainnya juga mulai bergerak. Masing-masing dari mereka menampilkan serangan yang kuat dan mengarah ke pusat api. Beberapa serangan memasuki api pada saat yang sama, menyebabkan aura yang menghancurkan bumi meletus. Kekuatan ofensif yang sangat kuat secara langsung menghancurkan area yang luas. Bahkan api luoping mulai menghilang. Dampak dahsyat ini langsung menyebar hingga hampir 100 mil. Banyak bangunan di Windcloud City langsung hancur dan berubah menjadi abu. Luoping, Raja Bintang Jianchen dan yang lainnya berada dalam jangkauan dampak ini. Mereka tidak terlalu terpengaruh. Setelah dampaknya hilang, mereka segera melihat ke arah tengah. Ketika mereka melihat bola lampu hijau di tengah pengepungan lemah dan auranya kacau, semua orang menghela nafas lega. Meskipun mereka telah dengan kuat mengunci aura anggota Rasro ilusi, akibat benturan tadi, kunci mereka terlepas. Mereka takut anggota ilusori spirit Rache telah bersembunyi dan melarikan diri. Sekarang, melihat anggota Rasro ilusi tidak melarikan diri dan terluka parah, Raja Bintang Jianchen dan yang lainnya merasa lega. Lampu hijau dari anggota ilusori spirit Rache berfluktuasi. Dalam sekejap, auranya telah pulih dengan pesat dan tidak semrawut sebelumnya. Melihat situasi ini, Luoping tentu saja tidak akan menunggu anggota Rasro ilusi pulih. Dia segera melancarkan serangan babak baru. Kali ini, Luoping tidak terus mengeluarkan api. Sebaliknya, dia melepaskan air berat esensi dunia bawah. Aliran air mengalir keluar dari tubuhnya dan dengan cepat terbang menuju lingkungan perlombaan roh ilusi. Luoping berencana menggunakan kekuatan deep essence heavy water untuk menjebak orang-orang dari ilusori spirit Rache. Setelah menekannya, dia perlahan akan mempelajarinya. Bagaimanapun, perlombaan roh ilusi sangat pintar. Namun, saat air berat asal meter mulai menyatu dan menyatu menuju lampu hijau anggota Rasro ilusi, lampu hijau tiba-tiba menghilang. Tidak ada fluktuasi spasial. Setelah fusi, underworld origin heavy water meleset dari targetnya. Di bawah kendali Luoping, air berat asal dunia bawah melayang di kehampaan. Luoping melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan mulai mencari jejak Rasro ilusi. Pada saat yang sama, Raja Bintang Jianchen dan yang lainnya juga mulai mencari. Saat mereka hendak menyerang, anggota ilusori spirit Rache menghilang. Namun, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Terutama pembunuh Great Ascension Stage dari God Slayer Alliance. Dia sangat pandai dalam penyembunyian dan pembunuhan. Persepsinya tentang fluktuasi spasial jauh lebih unggul daripada persepsi pada tingkat yang sama, tetapi dia tidak menyadarinya sebelumnya. Teknik penyembunyian ilusori spirit Rache sungguh brilian. Pembunuh nomor satu dari aliansi pembunuh dewa harus mengakui bahwa teknik penyembunyian Rasro ilusi tidaklah sederhana. Mereka sebenarnya bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan kekuatan jiwaku tidak dapat menemukannya. Tampaknya perlombaan roh ilusi memang tidak sederhana. Setelah Luoping melepaskan kekuatan jiwanya untuk mencari beberapa saat, dia tidak menemukan jejak apapun dari anggota Rasro ilusi. Ini membuatnya menghela nafas dalam hatinya. Saat dia hendak memperluas cakupan pencariannya, banyak suara tiba-tiba datang dari sekitar, memaksanya untuk menoleh. Dia melihat bahwa para ahli dari Sekte Ilahi Seratus Sungai, Ras Monster, aliansi pembunuh dewa, dan aliansi abadi pengembara semuanya dipenuhi dengan niat membunuh pada saat ini. Mereka terbang dan menyerbu ke sisi yang berlawanan. Bunuh, bunuh, bunuh. Semuanya, ayo kita serang bersama dan bunuh orang-orang di kamar dagang Feng Yun itu. Bunuh kamar dagang Feng Yun, bunuh kamar dagang Feng Yun. Banyak orang berteriak dengan kemarahan yang wajar. Suara mereka mengguncang langit dan tak terbendung. Saat orang-orang ini melancarkan serangan mereka, para ahli dari kamar dagang Feng Yun di sisi berlawanan juga bergegas membawa senjata mereka. Kekuatan mereka tidak lemah sama sekali. Orang-orang dari kedua belah pihak seperti musuh lama. Mereka bersumpah akan saling membunuh untuk meredakan kebencian di hati mereka. Bahkan para ahli tahap Dong Su pun melakukan hal yang sama. Teknik ilusi. Teknik ilusi yang dilakukan oleh anggota ilusori spirit Rache. Ini memang sangat kuat dan luar biasa. Belum lagi mengendalikan begitu banyak kultifator, bahkan ada sejumlah besar ahli tahap Dong Su. Metode semacam ini benar-benar ampuh. Melihat kekacauan di kota Feng Yun, Luo Ping segera memutuskan bahwa orang-orang yang dibawanya dan orang-orang di kamar dagang Feng Yun semuanya berada di bawah teknik ilusi dari ras roh ilusi. Luo Ping kagum dengan teknik ilusi yang dilakukan oleh ilusori spirit Rache. Baru sekarang dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang metode perlombaan roh ilusi. Sekarang, haruskah kita menghentikan pertarungan antara kedua belah pihak? Tujuan saya datang ke sini kali ini adalah untuk memberantas kamar dagang Feng Yun. Saya tidak menyangka bahwa saya akan secara tidak sengaja mengungkap identitas asli Presiden Qian. Meskipun kejadian sebelumnya dilakukan oleh Presiden Qian sendirian, bahkan jika Presiden Qian tersingkir, sekarang saya memimpin pengepungan terhadap kamar dagang Feng Yun, hal itu pasti akan menimbulkan kebencian di hati orang-orang di kamar dagang Feng Yun. Perdagangan Dalam situasi seperti ini, saya harus mengambil kesempatan untuk memberantas kamar dagang Feng Yun. Sekarang kedua belah pihak secara kebetulan jatuh di bawah teknik ilusi dari ras roh ilusi, pertempuran sengit pasti akan terjadi. Kekuatan yang saya bawa adalah cukup untuk meratakan kamar dagang Feng Yun. Meskipun ini adalah skema kejam dari ras roh ilusi untuk menggunakan kesempatan ini untuk membunuh umat manusia dan menyeret banyak dari mereka, itu sesuai dengan tujuanku. Haruskah aku menghentikan mereka atau membiarkan mereka bertarung? Hati Luo Ping tenggelam dalam dilema. Di satu sisi, dia tidak ingin melihat orang-orang dari kedua belah pihak jatuh ke dalam skema kejam dari ras roh ilusi. Di sisi lain, pertempuran antara kedua belah pihak terjadi sesuai dengan tujuannya datang ke kota Feng Yun. Selama pertempuran dimulai, dengan kekuatan yang dibawanya, dia pasti bisa menghancurkan kamar dagang Feng Yun dan menghapus kamar dagang Feng Yun dari domain budidaya. Namun, dia masih ragu pilihan apa yang harus diambilnya. Karena orang-orang dari kekuatan lain semuanya diundang oleh Luo Ping, dia tidak mengatakan apapun. Bintang Raja Jian Chen dan yang lainnya juga tidak keluar untuk menghentikan pertempuran. Dalam waktu singkat, orang-orang dari kedua belah pihak bentrok, menyebabkan seluruh kota Feng Yun menjadi kacau balau. Segera, sebagian besar kota terkena dampak pertempuran tersebut. Ini karena pikiran orang-orang dari kedua belah pihak terpengaruh oleh ilusi. Alhasil, mereka tidak takut mati dalam pertempuran tersebut. Masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Pertempuran itu hanya berlangsung sebentar, tetapi banyak orang telah tewas. 70% dari mereka adalah anggota kamar dagang Feng Yun. Terserah, mari kita hentikan pertempuran kacau ini. Luo Ping mengambil keputusan. Akibatnya, dia melihat Star Monarch Jian Chen dan yang lainnya. Tolong pisahkan orang-orang dari kedua belah pihak. Kita tidak boleh terjerumus ke dalam skema kejam dari ras roh ilusi. Bahkan jika kita ingin bertarung, kita harus berurusan dengan ras roh ilusi terlebih dahulu. Saya akan menggunakan metode saya sekarang untuk menemukan keberadaan ras roh ilusi. Jika saatnya tiba, kita tidak bisa membiarkan mereka bersembunyi lagi. Luo Ping berkata kepada Raja Bintang Jian Chen dan yang lainnya. Bintang Raja Jian Chen dan yang lainnya mengangguk ketika mereka mendengar itu. Setelah itu, mereka mulai memisahkan orang-orang dari kedua belah pihak. Adapun Luo Ping, matanya tiba-tiba menjadi hitam pekat. Untuk mengetahui keberadaan ras roh ilusi, dia langsung menggunakan mata dewa. Setelah menggunakan mata dewa, Luo Ping mulai memindai setiap inci ruang di depannya. Dia tidak melewatkan satu sudut pun. Bahkan ketika sampai pada lokasi tersembunyi dari beberapa bangunan, dia tetap memeriksanya dengan cermat. Sebelum perlombaan roh ilusi mulai menyerang, Luo Ping, Raja Bintang Jian Chen dan yang lainnya diam-diam telah menutup ruang sekitar beberapa ratus kilometer. Tidak peduli seberapa hebat metode penyembunyian dari ras roh ilusi, tidak akan mudah bagi mereka untuk melepaskan diri dari segel semua orang. Hasilnya, Luo Ping tidak merasakan adanya kelainan di area yang disegel. Ini juga berarti ras roh ilusi masih berada di dekatnya dan belum melarikan diri. Saat Luo Ping melihat sekeliling, dia telah mencari di area yang luas di sekitarnya. Akibatnya, dia melihat ke belakang dan mulai mencari di area ini. Namun, Luo Ping masih tidak dapat menemukan jejak ras roh ilusi bahkan setelah dia selesai mencari di area ini. Hal ini membuat Luo Ping merasakan sedikit keraguan dan kebingungan. Aneh, mata Tuhanku seharusnya bisa menemukan keberadaan ras roh ilusi. Kenapa tidak ada apa-apa? Benar, aku hanya fokus mencari di area ini dan melupakan orang-orang yang bertarung. Sangat mungkin ras roh ilusi bersembunyi di salah satu dari mereka. Sementara Luo Ping bingung, dia segera memikirkan sebuah kemungkinan. Alhasil, dia tiba-tiba melihat orang-orang yang sedang berkelahi. Karena Raja Bintang Jianchen dan yang lainnya, sebagian besar orang yang bertempur telah dipisahkan dan dibatasi. Namun, mereka tetap dipenuhi semangat juang dan terus berjuang. Tidak banyak orang yang tersisa di kedua sisi pertempuran. Ketika Luo Ping mengalihkan pandangannya ke medan perang, dia dengan jelas melihat sosok yang tidak biasa. Di tim kamar dagang Feng Yun, ada anggota yang basis budidayanya hanya pada tahap awal Dongsu. Saat dia bertarung melawan beberapa ahli tingkat menengah dan akhir Dongsu, dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, tapi dia juga bertahan dengan mudah. Pada akhirnya, dia benar-benar membunuh ahli tahap akhir Dongsu. 817. Setiap gerakan yang dilakukan orang ini sepenuhnya berada di bawah kendali lapisan lampu hijau ini. Adapun orang itu sendiri, dia sudah kehilangan kesadarannya. Kamu benar-benar bersembunyi di antara kerumunan yang berkelahi. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi kali ini. Luo Ping segera memastikan situasi di dalam hatinya. Akibatnya, dia diam-diam mengirim pesan ke Jianchen dan yang lainnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia melepaskan sejumlah besar cahaya bintang yang menyebar di kehampaan. Cahaya bintang ini menyeret ekor yang panjang. Pada awalnya, mereka sedikit lambat, tetapi setelah beberapa saat, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Itu seperti meteor yang melesat ke arah orang dari ras roh ilusi. Pada saat ini, orang dari kamar dagang Feng Yun juga segera merasakan datangnya bahaya. Dengan gerakan kakinya, ia langsung melepaskan diri dari kepungan beberapa ahli di sekitarnya. Kemudian, auranya meningkat. Saat auranya meningkat, aliran cahaya dilepaskan dari tubuhnya. Semuanya berwarna hijau. Aliran cahaya hijau ini bertemu dengan keterampilan jiwa Luo Ping tanpa ragu-ragu. Kedua serangan itu bertabrakan dalam sekejap. Aliran cahaya hijau dan kuning saling terkait dan kusut. Mereka bertempur dengan sengit, dan fluktuasi spasial yang hebat meletus. Meskipun budidaya orang dari ras roh ilusi jauh lebih tinggi daripada Luo Ping, Luo Ping menggunakan keterampilan jiwa. Cahaya bintang mengandung kekuatan jiwa yang padat, sehingga mereka memiliki keunggulan dalam hal kekuatan serangan dan level. Oleh karena itu, setelah serangan keduanya bertabrakan untuk beberapa saat, aliran cahaya hijau dikalahkan dalam jumlah besar. Hanya suara retakan yang terdengar. Kemudian, sejumlah besar uap air padat menyebar. Di dalam aliran cahaya hijau ini ada jarum perak. Jumlahnya sungguh mencengangkan. Namun, di bawah serangan Luo Ping, kecepatan kekalahan mereka sangatlah cepat. Saat aliran cahaya hijau berangsur-angsur berkurang, cahaya bintang yang dilepaskan oleh Luo Ping juga mulai mendekati orang dari ras roh ilusi dan terus menyerang. Kekuatan serangan dan penetrasi cahaya bintang ini sangat kuat. Bahkan jika orang dari ras roh ilusi menggunakan tubuh orang kamar dagang Feng Yun untuk melepaskan penghalang pertahanan untuk memblokir, tubuhnya masih berhasil dipukul. Dalam sekejap mata, anggota kamar dagang Feng Yun itu telah berubah menjadi saringan. Seluruh tubuhnya dipenuhi banyak lubang berdarah. Darah merah cerah mengalir keluar dari lubang berdarah dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Saat ini, lampu hijau keluar dari tubuh orang tersebut. Dia ingin melepaskan diri dari serangan cahaya bintang, tapi cahaya bintang telah mengunci dirinya dan mengejarnya. Hanya dalam dua tarikan napas, cahaya bintang telah mengelilingi cahaya hijau. Kemudian, semua cahaya bintang menembus cahaya hijau dan melesat keluar dari sisi lain. Setelah ditembakan, cahaya bintang terus berubah arah dan kembali menjadi lampu hijau. Pada awalnya jumlah cahaya bintang relatif kecil. Namun, saat lampu hijau yang dilepaskan oleh ilusori spirit raceh hancur total, semua cahaya bintang melonjak. Untuk sementara, hanya cahaya hijau yang terlihat menari di kehampaan, dikelilingi oleh banyak cahaya bintang kuning. Keseluruhan prosesnya sepertinya memakan waktu lama, namun kenyataannya hanya sesaat. Pada saat ini, Jian Chen dan yang lainnya telah menghentikan pertempuran antara kedua belah pihak dan memenjarakan semua orang di dalam kehampaan. Pada saat yang sama, serangan mereka juga berkumpul di sekitar orang ras roh ilusi. Bersama dengan serangan keterampilan jiwa Luoping, mereka mulai dengan paksa menekan orang dari ras roh ilusi. Beberapa semburan kekuatan asal sejati langsung mengepung orang dari ras roh ilusi dan membentuk penghalang pertahanan yang kuat, mencegahnya bersembunyi lagi. Selain itu, serangan terkuat mereka semuanya mengenai tubuh orang dari ras roh ilusi, menyebabkan cahaya hijau tiba-tiba menghilang dan hampir runtuh, tidak dapat direformasi. Baik itu kekuatan keinginan pedang pemecah langit dari Raja Bintang Jian Chen, serangan seperti bulu dari Raja Bintang Fayy, atau kekuatan keinginan pedang pembunuh dewa nomor satu dari aliansi pembunuh dewa, semuanya sangat kuat dan menakutkan. Di bawah serangan sengit seperti itu, tidak peduli seberapa cemerlang teknik orang dari ras roh ilusi atau seberapa kuat teknik ilusinya, dia tidak dapat menahannya. Pada saat ini, dia telah terluka parah dan tidak dapat melawan lagi. Jika mereka tidak diperingatkan oleh Luoping dan tidak membunuhnya, orang dari ras roh ilusi itu akan dikuburkan di sini. Luoping melihat tubuh orang dari ras roh ilusi yang akan runtuh. Sambil berpikir, dia langsung mengendalikan cahaya bintang dan menarik cahaya hijau di depannya. Huff, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Dalam cahaya hijau, orang dari ras roh ilusi berkata dengan lemah. Apa yang saya lakukan? Tentu saja, saya menggunakan Anda untuk penelitian. Bagaimana aku bisa menyanyiakan balapan langkah sepertimu? Kamu seharusnya senang bahwa kamu masih memiliki nilai untuk penelitian. Kalau tidak, aku benar-benar akan membunuhmu secara langsung. Sekarang, sebaiknya kamu diam. Luoping mencibir dan kemudian menghilangkan cahaya hijau itu. Kemudian, dia melihat orang-orang di Wind Cloud City. Pada saat ini, karena orang dari ras roh ilusi terluka parah dan ditundukkan, teknik ilusi pada semua orang dihilangkan secara otomatis. Masing-masing dari mereka melihat sekeliling dengan bingung, ingin tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Mu Ning Siang dan ayahnya juga bergegas ke Wind Cloud City. Sepanjang perjalanan, mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di sini. Secara alami, mereka juga tahu tentang situasi orang dari ras roh ilusi. Ketika mereka tiba, mereka melihat Luoping dan yang lainnya menundukkan orang dari ras roh ilusi dan menundukannya. Mereka tidak bisa menahan nafas lega. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih ingin melenyapkan kamar dagang Wind Cloud? Pada saat ini, Game Head, yang sudah bangun, terbang ke sisi Luoping dan bertanya dengan keras. Begitu suaranya terdengar, langsung menarik perhatian semua orang. Para ahli dari Sekte Seratus Sungai Ilahi dan kekuatan lainnya sangat ingin mencobanya. Bagaimanapun, meskipun mereka dikendalikan oleh teknik ilusi, banyak dari mereka yang menderita selama pertempuran. Tentu saja, mereka ingin mendapatkan kembali martabat mereka. Adapun orang-orang di kamar dagang Wind Cloud, wajah mereka berubah saat ini. Ini karena mereka telah menderita kerugian besar dalam pertempuran singkat tersebut. Jika mereka diserang lagi, mereka mungkin benar-benar musnah. Oleh karena itu, semua orang di kamar dagang Wind Cloud berdoa dalam hati, berharap Luoping tidak memberi perintah untuk menyerang mereka. Sekte Tuan Luo. Pada saat ini, suara manis terdengar, sekali lagi menarik perhatian semua orang. Ketika Luoping mendengar ini, dia segera menoleh dan melihat sosok Muningsiang dengan cepat terbang ke arahnya dengan senyuman tipis. Ningsiang tidak tahu apakah saya harus mengatakan beberapa hal. Jika saya mengatakannya, saya harap Master Sekte Luo tidak marah. Nada dan maknamu Ningsiang mirip dengan saat mereka berada di Voidbot. Dia tahu bahwa Luoping pasti akan mengerti maksudnya. Saudarimu, tolong katakan. Bahkan jika aku menghentikanmu, itu akan sia-sia. Kamu tetap harus mengatakannya. Luoping menjawab tanpa ragu-ragu. Terima kasih, Master Sekte Luo. Seperti ini, karena kejadian sebelumnya dilakukan oleh Presiden Kian sendiri dan dia berasal dari Klan Roh Ilusi, jelas dia ingin menghancurkan hubungan antara berbagai kekuatan. Sekarang Klan Roh Ilusi telah ditundukkan, tidak perlu terus menyerang kamar dagang Windcloud. Lagi pula, setelah pertempuran dimulai, bahkan jika Master Sekte Luo menang dan melenyapkan kamar dagang Windcloud, kerugiannya mungkin akan bagus. Itu tidak sepadan. Saya pikir selama Master Sekte Luo cukup murah hati untuk tidak bersikap perhitungan dengan kamar dagang Windcloud, semua orang di kamar dagang Windcloud akan berterima kasih kepada Master Sekte Luo dan tidak menyimpan dendam terhadap Anda. Muning Siang mulai memohon belas kasihan kepada kamar dagang Windcloud, meminta Luo Ping untuk tidak menyerang Windcloud City. Bagaimanapun, kekuatan utama kamar dagang Windcloud ada di Windcloud City. Setelah orang-orang ini tersingkir, kamar dagang Windcloud hanya akan ada dalam nama. Pada saat itu, banyak kekuatan lain pasti akan mengambil tindakan dan menghancurkan sisa kekuatan kamar dagang Windcloud. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Muning Siang. Lagi pula, dia sudah lama tinggal di kamar dagang Windcloud. Sebelumnya, dia hanya ingin meninggalkan kamar dagang Windcloud karena kebenciannya pada Presiden Kian. Sekarang setelah dia mengetahui keseluruhan ceritanya, dia masih ingin melindungi kamar dagang Windcloud. Mendengar kata-kata Muning Siang, Luo Ping merenung sejenak. Tatapannya menyapu orang-orang di kamar dagang Windcloud, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Meskipun ada banyak ahli realem surga tahap akhir di kamar dagang Windcloud, mereka sangat menyadari bahwa tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Luo Ping. Semakin Luo Ping tetap diam, semakin cemas orang-orang ini. Tanpa Presiden mereka, kamar dagang Windcloud telah kehilangan dukungan mereka yang paling kuat. Sekarang, mereka hanya bisa berharap wajah Muning Siang cukup besar. Baiklah, demi rekan daoismu, aku tidak akan perhitungan dengan kamar dagang Windcloud kali ini. Namun, aku punya permintaan. Aku ingin setengah wilayah kota Windcloud. Jika kamar dagang Windcloud Anda dapat menerima permintaan ini, saya akan segera memimpin semua orang untuk pergi. Jika tidak, kita hanya dapat memulai perang. Luo Ping menarik pandangannya dan berkata pada Muning Siang. Mendengar ini, wajah Muning Siang menunjukkan keraguan. Dia tidak menyangka Luo Ping akan mengajukan permintaan seperti itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus memilih. Bagaimanapun, dia tidak bisa mewakili seluruh kamar dagang Windcloud. Meskipun dia bisa memohon keringanan hukuman atas nama kamar dagang Windcloud, dia tidak bisa membantu kamar dagang Windcloud membuat keputusan seperti itu. Oleh karena itu, Muning Siang memandang orang-orang di kamar dagang Windcloud, ingin mendengar pendapat mereka. Merasakan tatapan Muning Siang, para petinggi kamar dagang Windcloud saling memandang, seolah diam-diam mengkonfirmasi hasilnya. Sesaat kemudian, mereka menganggup bersamaan. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dan berkata kepada Muning Siang, Penatuamu, kamar dagang Awan Angin sekarang tidak memiliki pemimpin. Setelah berdiskusi, kami dengan suara bulat memutuskan bahwa Penatuamu akan mengambil alih posisi presiden. Saya harap Penatuamu tidak menolak. Jika tidak, kami lebih memilih untuk tidak menyetujui permintaan Master Sekte Luo. Setiap orang di kamar dagang Windcloud memberi hormat kepada presiden Ning Siang. Orang tua itu berbicara dan langsung memintamu Ning Siang untuk mengambil alih posisi presiden. Dia juga mengancam akan menolak permintaan Luo Ping. 818. Salam, Presiden Ning Siang. Untuk sesaat, seluruh Windcloud City dipenuhi dengan teriakan. Hal ini menyebabkan Muning Siang mengalami keterkejutan. Dia berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari kamar dagang Windcloud ini akan mendorongnya ke posisi presiden. Meskipun sebelumnya dia memegang posisi tinggi di kamar dagang, dia masih belum berpengalaman. Di kamar dagang banyak terdapat ahli dari generasi tua. Sekalipun posisi presiden kosong, bukan gilirannya dia yang akan mendudukinya. Namun kini, kebenaran telah terjadi, membuatnya bingung. Bahkan jika dia adalah seseorang yang telah melihat dunia dan selalu tenang dan tenang, dia masih agak bingung ketika dihadapkan pada posisi presiden yang tiba-tiba. Itu, Wakil Presiden, para tetua, bukankah kamu terlalu terburu-buru? Ning Siang masih belum berpengalaman dan tidak cocok untuk posisi presiden. Saya rasa kita harus mengadakan rapat para tetua untuk memilih calon presiden. Bagaimana kita bisa memutuskan begitu saja? Setelah beberapa saat, Mu Ning Siang akhirnya pulih dan berkata kepada orang-orang dari kamar dagang. Presiden Ning Siang, tidak perlu menolak. Seluruh eselon atas kamar dagang ada di sini. Bahkan jika Anda mengadakan pertemuan penatua, kamilah yang akan berpartisipasi. Baru saja, kami diam-diam mencapai kesepakatan bahwa Anda akan menjadi presiden kamar dagang. Ini bukan keputusan yang terburu-buru. Pertama-tama, meskipun kita tidak tahu bagaimana budidaya Presiden Ning Siang meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat itu, adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Anda sudah berada pada tahap akhir transformasi ruang. Kedua, Presiden Ning Siang telah berlatih di kamar dagang sejak muda. Dari ketidaktahuan hingga sekarang, Anda tahu berbagai operasi kamar dagang seperti punggung tangan Anda. Anda sama sekali tidak kalah dengan kami orang-orang tua. Ketiga, ayahmu awalnya adalah wakil presiden kamar dagang. Setelah kamu menjadi presiden, aku yakin dia akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Dengan bantuan kami, kamu pasti bisa mengambil alih peran itu segera. Orang tua dari kamar dagang yang pernah berbicara sebelumnya berbicara sekali lagi. Orang tua itu menghentikan kemunduran Muning Siang dan menyebutkan beberapa alasan mengapa mereka memilih Muning Siang sebagai presiden. Semuanya masuk akal dan tidak membiarkan Muning Siang membantah. Saudarakumu, aku yakin kamu tidak memiliki pengaruh apapun terhadap keputusan kami, kan? Jika tidak, Anda harus membujuk presiden Ning Siang untuk menerimanya. Jika tidak, kami harus menolak permintaan sekte Master Luo. Melihat Muning Siang hendak menolak, lelaki tua itu buru-buru berkata kepada ayahmu Ning Siang. Tidak jauh dari situ, seorang pria parubaya kekar dengan mata seperti harimau dan berjanggut segera menganggup dan terbang ke sisi Muning Siang setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Ning Siang, menurutku kamu harus setuju dengan keputusan semua orang. Jika tidak, kamu benar-benar akan mendorong kamar dagang Feng Yun menuju kehancuran. Pria parubaya itu berkata kepada Muning Siang, meski suaranya lembut, namun penuh martabat. Mendengar kata-kata ayahnya, ekspresi Muning Siang langsung rileks. Dia tidak lagi tegang seperti dulu karena dia selalu percaya pada keputusan ayahnya. Muning Siang mengalihkan pandangannya ke semua orang di kamar dagang Feng Yun dan berkata, baiklah, kalau begitu saya setuju dengan keputusan semua orang dan menawarkan posisi presiden. Namun, di masa depan, saya akan membutuhkan bantuan semua wakil presiden, para tetua, dan lain-lain. Sekarang, bisakah kita menyetujui permintaan pemimpin Sekte Luo dan memberikan setengah dari kota awan angin kepada pemimpin Sekte Luo? Setelah Muning Siang setuju, dia mulai bertanya kepada semua orang tentang permintaan Luo Ping. Semuanya terserah pada ketua persekutuan. Semua orang di kamar dagang Feng Yun berkata serempak. Ketika Muning Siang mendengarnya, dia menyadari bahwa dia sudah menjadi presiden. Namun, dia masih memerlukan waktu sebelum dia dapat sepenuhnya berintegrasi ke dalam identitas ini. Pemimpin Sekte Luo, kamar dagang kami menyetujui permintaan Anda dan pasti akan memberikan setengah dari kota Win Cloud kepada pemimpin Sekte Luo sesegera mungkin. Saya pikir pemimpin Sekte Luo harus memenuhi janjinya dan memimpin sekelompok ahli keluar dari Win Cloud City, kan? Muning Siang menoleh ke Luo Ping dan berkata, Baiklah, selamat kepada rekan daoismu karena telah mengambil aliposisi presiden kamar dagang Feng Yun. Karena kamar dagang Anda telah menyetujui permintaan saya, tentu saja saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Saya akan memimpin semua orang keluar dari Win Cloud City. Setelah rekan daoismu selesai membagi Win Cloud City, saya secara alami akan mengirim seseorang untuk mengambil alih. Setelah Luo Ping memberi selamat kepada Muning Siang, dia berbalik dan pergi, memimpin para ahli dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan beberapa kekuatan lainnya keluar dari kota Win Cloud. Setelah mereka pergi, semua orang di kamar dagang Feng Yun akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, di bawah pimpinan Muning Siang, mereka kembali ke markas. Seluruh Win Cloud City dengan cepat menjadi kosong. Para kultifator yang bersembunyi tidak segera kembali ke Win Cloud City. Sebaliknya, mereka pergi, berniat menunggu sampai semuanya benar-benar tenang sebelum kembali. Bagaimanapun, batas-batas kota Win Cloud belum terbagi. Jika ada masalah dengan Sekte Ilahi Seratus Sungai, mereka akan mendapat masalah. Dengan demikian, orang-orang di luar Win Cloud City segera pergi. Win Cloud City yang awalnya ramai dan berkembang menjadi sunyi dan kosong. Tampaknya agak menyedihkan. Ini benar-benar aneh. Bagaimana kultifasi Rekan Daoismu Ning Siang meningkat begitu cepat? Saya ingat terakhir kali saya mendengar tentang dia, dia baru berada di tahap akhir alam kehidupan surgawi. Sekarang, dia sebenarnya telah menjadi tahap akhir yang mendalam. Pakar alam kekosongan. Peningkatan yang sangat cepat, dia akan melampaui pemimpin Sekte kita. Mungkinkah dia juga memiliki keberuntungan yang besar? Huh, itu benar. Pemimpin Sekte, bukankah Rekan Daoismu Ning Siang yang membawamu ke dunia terpencil kali ini? Apakah dia mendapat kesempatan di sana? Begitu mereka meninggalkan Win Cloud City, Game Head bertanya dengan rasa ingin tahu. Sehubungan dengan budidaya Mun Ning Siang, tidak hanya orang-orang di kamar dagang Win Cloud yang kagum, tetapi yang lain juga kagum. Lagi pula, hampir mustahil untuk meningkatkan kultifasi seseorang secara keseluruhan dalam waktu sesingkat itu. Game Head hanya bisa bertanya pada Luo Ping karena penasaran. Lagi pula, di matanya, tidak ada orang yang kecepatan kultifasinya bisa menandingi Luo Ping. Dia ingin melihat apakah Luo Ping mengetahui alasannya. Selain itu, selama perjalanan sebelumnya ke dunia terpencil, Luo Ping bersama Mun Ning Siang. Luo Ping tidak menyembunyikan hal ini. Oleh karena itu, Game Head menduga bahwa Mun Ning Siang mungkin mendapatkan peluang besar di dunia terpencil. Mendengar pertanyaan Game Head, Luo Ping sangat ingin mengusirnya. Bagaimanapun, budidaya Mun Ning Siang adalah masalah pribadi. Dia sama sekali tidak ingin membicarakan hal itu. Dia tidak menyangka Game Head akan mengungkitnya. Saya tidak tahu banyak tentang situasi rekanmu. Karena selama perjalanan ke dunia terpencil, budidayanya tidak meningkat. Menurut saya, dia seharusnya membaik dalam tiga hari terakhir. Saya katakan, Penatua Game Head, jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda harus memperhatikan kultifasi Anda sendiri. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan orang lain. Luo Ping hanya bisa mengesampingkan masalah budidaya Mun Ning Siang. Kemudian, nadanya menjadi tegas dan dia mulai menegur Game Head. Hei hei, kultifasi saya saat ini sudah bagus. Anda tidak bisa mengharapkan saya menjadi seburuk Anda. Ngomong-ngomong, Master Sekte, kapan Anda bisa mengajari putri saya secara pribadi tentang kultifasinya? Game Head tidak peduli dengan kata-kata tegas Luo Ping. Dia sudah sangat puas dengan peningkatan kultifasinya. Lagi pula, tidak semua orang bisa seperti Luo Ping. Game Head tiba-tiba mengganti topik dan menanyakan pertanyaan lain, yang hampir membuat Luo Ping terjatuh. Elder Game Head, Anda telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali kepada saya. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa ketika saya punya waktu, saya akan mengajari Suyun? Faktanya, bakat kultifasinya sangat tinggi. Dia sekarang berada di tahap kehidupan surgawi. Selama dia terus bekerja keras, dia pasti akan mencapai tahap kesengsaraan kenaikan dalam waktu kurang dari seribu tahun. Dalam hal kultifasi, saya tidak punya banyak hal untuk diajarkan. Satu-satunya hal yang bisa saya ajarkan adalah teknik bertarung dan pengalaman bertarung. Namun, tidak bisakah Anda mengajarkan hal-hal ini sendiri? Mengapa Anda harus bertanya kepada saya? Luo Ping sangat jelas tentang bakat kultifasi Fusuyun. Dia sekarang berada di tahap kehidupan surgawi. Di bawah lingkungan budidaya Sekte Ilahi Seratus Sungai, selama dia terus bekerja keras, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai tahap kesengsaraan kenaikan. Dalam hal bimbingan, dia benar-benar tidak punya cara untuk mengajarinya. Bagaimanapun, metode budidayanya cukup istimewa. Dia bisa mengajarkan teknik bertarung dan pengalaman bertarungnya. Game Head juga sangat pandai dalam hal ini. Oleh karena itu, ketika Luo Ping mengajukan permintaan ini di awal permainan, dia jelas merasa ada sesuatu yang salah. Saat ini, dia bertanya lagi. Haha, aku tahu ini. Tujuan broter Game Head sangat sederhana dan langsung. Dia ingin kamu dan Suyun mengembangkan perasaan satu sama lain. Jika saatnya tiba, dia akan bisa mendapatkan menantu. Pikiran lelaki tua ini sangat tajam. Apa menurutmu dia menjadi penguasa kota tanpa alasan? Dalam hal strategi dan perencanaan, tidak banyak dari kita yang bisa menandinginya. Saya pikir broter Game Head memiliki visi jangka panjang. Mungkin dia ingin calon cucunya mengambil alih posisi kepala sekte dari sekte Dewa Seratus Sungai. Sebelum Game Head bisa menjawab, Jive yang sudah berbicara terlebih dahulu. Keduanya telah mengalami banyak pertempuran bersama dan memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Mereka sudah menjadi teman yang telah melalui hidup dan mati bersama. Hubungan keduanya sangat baik. Selain itu, mereka berdua adalah orang yang sangat cerdas. Tentu saja, mereka rukun. Saat ini, Jive yang secara langsung menyatakan alasan mengapa Game Head ingin Luoping membimbing Fusuyun. Namun, alasan ini jelas tidak terhormat dan langsung menyebabkan Game Head melotot marah. Meskipun kata-kata Jive yang sangat lugas dan dia tidak menghindarinya, nadanya penuh dengan ejekan dan permainan. Dia benar-benar menipu Game Head. Mendengar kata-kata Jive yang, para tetua di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Game Head, masing-masing menunjukkan senyuman lucu. Pah, Jitua, kalau bukan karena tingkat kultifasimu yang sedikit lebih tinggi dariku, aku pasti sudah memberimu pelajaran. Apa maksudmu? Apa menurutmu aku punya motif tersembunyi? Saat ini, saya sangat setia kepada Kepala Sekte dan saya sangat mengaguminya. Kepala Sekte tidak ada duanya dalam segala aspek. Mengapa saya tidak bisa mengaguminya? Iya, aku ingin Suyun dan Kepala Sekte mengembangkan perasaan satu sama lain. Bukankah ini normal? Dengan karakter Kepala Sekte, siapa yang tidak menyukainya? Mengenai apakah mereka bisa mendapatkan hasil, saya tidak akan memaksakannya. Jangan bicara tentang cucu saya. Saya pikir Anda, Jitua, murni mencoba merusak reputasi saya. 819. Selain memuji Luo Ping, Gamehead tidak menyembunyikan niatnya. Namun, dia tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Dia hanya ingin membiarkan Luo Ping dan Fu Suyun mengembangkan hubungan mereka. Adapun apakah akan ada hasilnya, itu terserah mereka berdua. Dia tidak menyangka cucunya begitu berpandangan jauh ke depan. Oleh karena itu, Gamehead tidak segan-segan memperingatkan Jive yang agar tidak merusak reputasinya. Haha, kakak Gamehead, kenapa kamu begitu gelisah? Tentu saja aku tahu karaktermu. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Sebenarnya, menurutku Master Sekte telah lama mengetahui pikiranmu. Dia hanya tidak menunjukkannya karena dia ingin kamu menyerah atas kemauanmu sendiri. Lagi pula, bukan berarti kamu tidak tahu apa itu Sekte. Guru telah melaluinya, Anda masih berani melakukan ini. Untungnya, Tuan Mudani Yue tidak ikut bersama kami kali ini karena kesengsaraan surgawi yang akan datang. Jika tidak, Anda pasti akan dipelototi olehnya. Jive yang menyampaikan poin utamanya, yaitu membujuk Gamehead agar menyerah atas inisiatifnya sendiri. Bagaimanapun, mereka semua paham tentang pengalaman Luo Ping. Metode Gamehead jelas tidak diperlukan. Kali ini, karena Niyue tidak bersama mereka, itu tidak terlalu menjadi masalah. Begitu Niyue mengetahuinya, itu akan sangat merepotkan. Kalau begitu, Kepala Sekte, menurutku kamu harus meluangkan waktu untuk membimbing Suyun. Meski tidak ada perasaan romantis, mereka tetap bisa berteman. Mendengar perkataan Jive yang, Gamehead merasa itu sangat masuk akal. Oleh karena itu, dia berkata kepada Luo Ping, Oke, Elder Gamehead, saya lega. Saya akan meluangkan waktu. Melihat perubahan sikap Gamehead, Luo Ping merasa lega. Karena itu, dia tak segan-segan mengutarakan janjinya. Saat mereka sedang berbicara, kelompok itu tiba di lokasi susunan teleportasi jarak jauh di kota lain. Oleh karena itu, para ahli dari Kelan Iblis, aliansi Pembunuh Dewa, dan aliansi Abadi Rock semuanya pergi. Pada akhirnya, hanya para ahli dari Sekte 100 Sungai yang tersisa. Kalian kembalilah dulu. Jika Niue bertanya, katakan padanya bahwa aku mempunyai sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku pasti akan kembali dalam waktu tiga hari. Aku percaya bahwa aku tidak akan menunda kesengsaraan surgawinya. Luo Ping berbalik dan berkata kepada semua orang. Master Sekte, jangan khawatir. Kami pasti akan menyampaikan pesan Anda. Semua orang berkata satu demi satu. Baiklah, Raja Bintang Jianchen, ikut aku. Luo Ping segera berkata pada Jianchen. Yang terakhir menganggup ketika mendengar kata-kata itu. Dia langsung menggunakan teknik teleportasi dan pergi bersama Luo Ping. Melihat ini, yang lain juga membawa susunan teleportasi kembali ke Sekte. Wilayah Tenggara, dekat Black Abyss yang tak terbatas. Bintang Raja Jianchen dan Luo Ping tiba-tiba muncul. Mereka berdua melihat pemandangan familiar di depan mereka dan menjadi penasaran dan terkejut sekali lagi. Abyss hitam tanpa batas ini benar-benar misterius. Beberapa lapisan pertama saja sudah penuh dengan bahaya, apalagi lapisan berikutnya. Namun, sepertinya Elder Demon Brumbleton dan Patriarch Glutsy merasa khawatir. Mereka tidak terus-menerus muncul di zona masing-masing untuk mencegat penyusup. Jika tidak, penyusup di masa lalu tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar. Monster Surgawi Jiwa Kuning tingkat 1 dan Monster Surgawi Jiwa Kuning tingkat 2. Para ahli yang keluar nanti mungkin akan lebih kuat lagi. Aku hanya ingin tahu apakah para ahli di lapisan ke-9 telah mencapai Monster Surgawi Jiwa Arcane. Luo Ping menghela nafas secara emosional saat dia berhenti di luar Boundless Black Abyss. Ya, hanya dunia budidaya saja yang memiliki begitu banyak tempat misterius dan berbahaya yang sulit kita jelajahi, apalagi dunia luar lainnya. Kami para kultifator berkultifasi dengan menentang langit, mengejar umur panjang dan keabadian tanpa akhir. Namun, seiring dengan peningkatan kultifasi kami secara bertahap, kami mulai merasakan betapa tidak berartinya kami dan betapa luasnya alam semesta. Mari kita bertanya, bisakah kita benar-benar menjadi abadi di alam semesta? Jika bisa, berapa lama kami perlu berkultifasi? Kebanyakan kultifator berkultifasi selama puluhan ribu tahun sebelum mereka dapat menjalani masa kesengsaraan. Dari sana, mereka dapat naik ke domain abadi dan memulai tingkat kultifasi baru. Namun, apa yang terjadi setelah domain abadi? Apakah ada tingkatan budidaya lainnya? Dengan kata lain, apakah alam abadi adalah puncak dari budidaya, dunia tingkat tertinggi di alam semesta? Mendengar kata-kata Luoping, Raja Bintang Jianchen tampak tersentuh. Dia segera menanyakan banyak pertanyaan yang sangat penting bagi para kultifator. Daripada bertanya, lebih tepat mengatakan bahwa dia sedang menghela nafas secara emosional. Bagaimanapun, dia tahu bahwa bahkan dengan kecerdasan Luoping, akan sulit baginya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tentu saja, Luoping juga mempertimbangkan keraguan Raja Bintang Jianchen. Bagaimanapun juga, semua kultifator ingin mencapai tahap di mana mereka bisa hidup selamanya. Meskipun Luoping telah memahami banyak hal dari perkataan Luosao Huang di reruntuhan Sekte Bintang dan Luna, dia tidak sepenuhnya setuju dengan perkataan Luosao Huang. Bagaimanapun, budidaya Luosao Huang hanya pada tingkat dewasuan. Dia belum mencapai level yang lebih tinggi, jadi meskipun dia memahaminya sedikit lagi, itu tidak cukup baginya untuk memahaminya sepenuhnya. Hasilnya, Luoping sangat ingin mencapai tingkat keabadian. Namun, ini pasti merupakan jalan yang panjang dan sulit. Keabadian adalah keinginan dan tujuan setiap orang. Bukan hanya para kultifator, mungkin hal yang sama juga terjadi pada manusia. Hanya saja, mencapai tingkat itu terlalu sulit. Mungkin tidak banyak orang jenius yang mampu mencapai level itu bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk mengatasi semua kesulitan yang ada di hadapan kita dan mencegah diri kita dari kematian. Selama kehidupan masih ada, harapan dan kemungkinan tidak ada habisnya. Begitu kita mati, semua usaha dan tujuan kita sebelumnya tidak lebih dari mimpi. Luoping sepenuhnya mengungkapkan pikirannya. Menurutnya, segala tujuan dan usaha membutuhkan kehidupan sebagai prasyaratnya. Selama kehidupan masih ada, masih ada harapan. Begitu tubuh mati, semuanya akan lenyap. Master Sekte benar, tetapi tidak mudah untuk melindungi nyawa seseorang. Bagaimanapun, setiap orang yang mengembangkan diri harus menghadapi terlalu banyak bahaya. Banyak orang tidak dapat berkultifasi ke tahap kenaikan, bukan karena mereka tidak memiliki cukup uang. Bakatnya, tapi karena bahaya bisa muncul kapan saja. Bahkan jika beberapa orang berhasil menjalani tribulation dan naik ke puncak, mereka mungkin akan berada di hirarki terbawah di domain abadi. Akibatnya, sangat sedikit orang yang dapat bertahan di domain abadi dan berkultifasi hingga akhir. Seperti yang dikatakan Raja Abadi luar biasa sebelumnya, tidak ada kekurangan orang jenius dalam budidaya di alam abadi. Saya rasa bahkan seorang jenius yang mengerikan seperti Master Sekte akan merasa sangat sulit untuk menonjol di alam abadi. Mungkin hanya sosok legendaris seperti Kaisar Manusia yang dapat menempati tempat di domain abadi dengan begitu cepat. Aku ingin tahu tingkat kultifasi senior Kaisar Manusia yang telah dicapai sekarang. Saat Raja Bintang Jianchen setuju dengan kata-kata Luoping, dia juga mengemukakan pendapatnya sendiri. Sangat sulit untuk tetap hidup, dan peluangnya sangat kecil. Bagaimanapun juga, setiap kultifator harus menghadapi segala jenis musuh dan situasi berbahaya setiap saat. Jika seseorang ingin mengubah bahaya menjadi keselamatan setiap saat, mereka tidak hanya membutuhkan sejumlah keberuntungan, mereka juga membutuhkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Bahkan jika mereka telah berhasil berkultifasi ke alam kekosongan wawasan, kesengsaraan surgawi yang telah menghalangi banyak orang yang mengembangkan diri untuk naik ke alam abadi telah menyebabkan semua orang yang berkultifasi sendiri berhenti di situ dan mati. Pada akhirnya, hanya sedikit orang yang bisa menjalani kesengsaraan surgawi dan naik ke domain abadi. Namun, setelah naik, domain abadi akan menjadi lebih berbahaya. Bagaimanapun, semua jenius dari dunia tingkat rendah telah berkumpul di domain abadi. Ditambah dengan penduduk asli dari domain abadi, ini bisa digambarkan sebagai dunia brutal dengan jumlah orang jenius yang sama banyaknya dengan anjing. Hasilnya, orang-orang yang bisa berkultifasi sampai akhir di domain abadi semuanya dipilih dengan cermat. Mereka adalah tokoh-tokoh legendaris. Menurut pendapat Raja Bintang Jianchen, mungkin hanya ahli legendaris seperti kaisar manusia Jiangzeng yang berhasil menjadi ahli tertinggi di domain abadi. Bahkan jika itu sangat sulit dan berbahaya, selama pikiran Anda tidak berubah dan Anda tetap teguh pada keyakinan Anda, Anda dapat berkultifasi tanpa henti. Cara dunia harus adil bagi setiap kultifator. Karena itu yang terjadi, setiap orang harus memiliki kesempatan untuk bertahan hingga akhir. Hanya saja pertemuan kebetulan setiap orang dalam proses kultifasi berbeda-beda yang mengarah pada hasil akhir yang berbeda. Anda dapat melewati semua rintangan dan menjadi tak terkalahkan, atau Anda dapat menemukan diri Anda dalam situasi berbahaya yang sulit untuk dilawan, atau kamu bisa mati tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Hanya dengan menangkap peluang di jalan dunia ini, Anda dapat berhasil mengubah nasib Anda dan berkultifasi hingga batasnya. Itulah sebabnya kami masih belum bisa menyerah sama sekali. Mungkin kami adalah satu dari sedikit orang yang bisa memanfaatkan peluang itu. Suara Luoping dipenuhi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bahkan jika jalur kultifasinya sulit, dia tidak akan mundur sama sekali. Bagaimanapun juga, meskipun tingkat ketidakterhancurannya adalah ilusi dan tidak diketahui, itu adil bagi semua orang. Setiap kultifator akan diperlakukan secara adil berdasarkan cara dunia pada awal kultifasi mereka. Namun, karena keadaan dan lingkungan kultifasi setiap orang yang berbeda, hasil kultifasi mereka lambat laun akan berbeda. Meskipun dunia ini adil, namun juga menyisakan sedikit peluang. Selama seseorang dapat menangkap peluang itu pada saat yang tepat, mereka dapat dengan sukses mengubah nasib mereka dan menjadi salah satu orang yang beruntung di dunia. Luoping telah mempelajari semua ini dari penguasa pulau Dragon Deviants. Meskipun kedengarannya agak mendalam dan ilusi, itu sangatlah penting. Ini adalah pertama kalinya Raja Bintang Jianchen mendengar hal ini juga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam pikirannya sejenak. Beberapa saat kemudian dia melihat Luoping. Saya tidak pernah berpikir bahwa pemahaman Master Sekte akan mencapai tingkat seperti itu. Saya dapat mengatakan bahwa saya sepenuhnya yakin dengan Anda sekarang. Sejujurnya, aku merasa cukup beruntung saat ini. Jika kamu tidak menganggapku sebagai bawahan, aku mungkin tidak akan bisa menjalani kesengsaraan surgawi secepat itu. Terlebih lagi, aku mungkin tidak akan mampu untuk menjalani kesengsaraan surgawi dengan sukses. Alasan utama mengapa saya bisa mencapai alam Grand Ascension adalah karena bantuan Master Sekte. Meskipun saya sangat membencimu pada awalnya, saya telah memahami segalanya sekarang karena saya telah memahami tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jika kita para kultivator tidak bisa melepaskan perasaan kita, perasaan itu akan selalu melekat di hati kita. Mereka pada akhirnya akan menjadi setan di dalam hati dan mempengaruhi kemajuan kultivasi kita. Hasilnya, hanya dengan melepaskan perasaan dan melepaskan hati mereka barulah mereka dapat mencapai akhir. 820. Kata-kata Raja Bintang Jianchen datang dari lubuk hatinya. Dia telah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Lagipula, mustahil baginya untuk mengatakan hal seperti itu meskipun dia telah menjadi bawahan Luoping, kecuali dia benar-benar melepaskan konflik antara dia dan Luoping. Selain itu, Raja Bintang adalah seorang jenius budidaya yang bangga. Dia pada dasarnya tidak menganggap serius siapapun saat dia berkultivasi, atau mustahil baginya untuk menjadi master sekte lembah pedang suci. Sekarang dia telah menjadi ahli Grand Ascension Realm, statusnya menjadi lebih berbeda. Tidak peduli organisasi mana yang dia ikuti di dunia kultivasi, dia akan dihormati dan dihormati oleh semua orang. Meski begitu, dia masih memiliki identitas lain, yaitu bawahan Luoping. Ini adalah fakta yang tidak berubah. Secara logika, dia seharusnya sangat marah dan khawatir tentang hal itu. Namun kini, dia tidak merasakan dendam sama sekali selain rasa terima kasih dan kekaguman. Ini karena dia telah sepenuhnya melepaskan masa lalu dan memahami tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ketabahan mentalnya pada dasarnya meningkat banyak. Pada saat ini, Raja Bintang Jianchen akhirnya mengatakan apa yang dia pikirkan sejak dia berdiskusi dengan Luoping. Dia merasa jauh lebih santai. Kamu terlalu serius, Raja Bintang Jianchen. Sejujurnya, aku membencimu atas apa yang kamu lakukan saat itu. Kamu menyakiti tuanku. Tapi tuanku memaafkanmu setelah itu, jadi aku jelas tidak terlalu membencimu. Lagipula, kamu sudah menjadi bawahanku. Kita berada di pihak yang sama, jadi aku jelas tidak bisa melihatmu mati begitu saja. Belum lagi kamu telah berhasil melewati masa kesengsaraan, yang juga menguntungkanku. Kamu bisa menjadi penolongku yang kuat. Setelah itu, kamu telah membantuku dalam pertempuran berkali-kali, melindungiku. Aku dipenuhi dengan menghormatimu. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa kami berteman melalui konflik. Kami menjalin persahabatan melalui saling membantu. Luo Ping juga mengungkapkan pemikirannya. Dia juga merasa menghormati Raja Bintang Jianchen, memperlakukannya sebagai teman sejati. Haha, aku tidak menyesal sekarang karena aku punya teman seperti ketua sekte. Sepertinya surga benar-benar memperlakukanku dengan baik. Raja Bintang Jianchen tertawa keras. Tentu saja. Baiklah, mari kita mulai bisnisnya. Luo Ping juga tersenyum tipis. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melihat ke arah Black Abyss yang tak terbatas. Baiklah, aku akan menunggumu di luar. Jika terjadi sesuatu, segera kirimkan aku pesan. Bintang Raja Jianchen mengingatkannya akan niat baik. Saya akan. Dengan itu, Luo Ping langsung terbang ke udara dan memasuki gas hitam dari jurang hitam tak berujung. Adapun Bintang Raja Jianchen, dia menunggu dengan sabar di luar. Setelah terbang beberapa saat, Luo Ping memasuki zona bahaya pertama, yaitu zona gravitasi. Sekarang setelah budidayanya meningkat, empat kali gravitasi medan gravitasi tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia tidak khawatir sama sekali saat dia masuk. Begitu dia memasuki area gravitasi, Luo Ping merasakan gaya gravitasi yang kuat. Namun, dengan pembelaannya, gaya gravitasi ini tidak mempengaruhi penerbangannya. Dia hanya terbang sebentar sebelum berhenti di situ. Lalu, dia tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Kenyataannya, Luo Ping saat ini sedang melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan situasi di zona gravitasi. Dia berencana menggunakan teknik teleportasi untuk menemukan lokasi tanah berat ibu pertiwi di zona gravitasi. Tujuannya memasuki jurang hitam tak berujung kali ini adalah untuk mengumpulkan tanah berat ibu pertiwi di zona gravitasi. Ini karena dia tidak mengumpulkan cukup harta karun tipe bumi sebelumnya untuk mengaktifkan cahaya ilahi roh bumi. Karena zona gravitasi memiliki empat kali gravitasi normal, Luo Ping percaya bahwa pasti akan ada lebih banyak tanah berat ibu pertiwi daripada yang digunakan CY untuk mengatur formasi. Akibatnya, Luo Ping secara alami memilih untuk mengumpulkan tanah berat ibu pertiwi di zona gravitasi tanpa ragu-ragu. Setelah merasakannya beberapa saat, Luo Ping menyadari bahwa zona gravitasi sangat besar. Jika dia membuat perkiraan konservatif, itu setidaknya sebesar gerbang gunung sekte kelas 1. Meskipun jangkauannya sangat luas, tidak sulit bagi Luo Ping saat ini untuk menutupinya dengan kekuatan jiwanya. Satu-satunya masalah adalah ketika dia melampaui kisaran ini, kekuatan jiwanya akan diblokir oleh kekuatan misterius ketika dia ingin memperluasnya lebih jauh. Luo Ping mencoba beberapa kali, tapi dia tidak mampu menembus kekuatan itu. Alhasil, dia tidak bertahan lagi. Sebaliknya, dia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk mencari dengan cermat di area yang bisa dia rasakan. Ketemu, itu tidak kecil. Cukup bagiku untuk mengaktifkan cahaya ilahi roh bumi. Setelah beberapa waktu, Luo Ping tiba-tiba berbicara. Saat dia berbicara, dia mengungkapkan senyum cerah di wajahnya. Dia melihat ke suatu tempat dalam kegelapan di depannya, dan matanya bersinar terang. Karena zona gravitasi sangat besar, dan di mana-mana 4 kali gravitasi normal, jumlah tanah berat ibu Pertiwi di zona gravitasi ini sangat menggiurkan. Saat ini, Luo Ping sangat bersemangat karena dia telah menemukan lokasi tanah berat ibu Pertiwi. Selama dia mengumpulkan bongkahan besar tanah berat ibu Pertiwi ini, dia akan mampu mengaktifkan cahaya ilahi roh bumi. Mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh sangat penting dan penting untuk teknik penyempurnaan tubuh. Luo Ping juga memiliki tubuh 5 elemen bawaan, jadi cahaya ilahi tubuh roh yang diaktifkan adalah cahaya ilahi tubuh roh 5 elemen. Sekarang, dia hanya kekurangan cahaya ilahi roh bumi. Tentu saja, dia sangat cemas. Begitu dia menemukan lokasi tanah berat ibu Pertiwi, dia tidak segan-segan melepaskan semburan kekuatan jiwa. Semburan kekuatan jiwa itu sangat cepat. Bahkan di bawah 4 kali gravitasi normal, ia masih mencapai lokasi tanah berat ibu Pertiwi dalam sekejap. Kemudian, ia mulai membungkusnya. Saat ledakan kekuatan jiwa itu hendak menyelimuti tanah berat ibu Pertiwi, bongkahan tanah berat ibu Pertiwi menghilang ke udara tipis. Tidak ada reak spasial sama sekali. Adegan ini langsung mengejutkan Luo Ping. Oleh karena itu, dia memperluas akal sehatnya lagi. Kali ini, dia dengan cepat menemukan lokasi tanah berat ibu Pertiwi. Untuk mencegah tanah berat ibu Pertiwi keluar, Luo Ping melepaskan ruang domainnya sebelum dia bergerak. Dia membungkus ruang di sekitar tanah berat ibu Pertiwi. Setelah itu, dia melepaskan kekuatan jiwanya lagi menuju tanah berat ibu Pertiwi. Merasakan bahaya yang akan datang, tanah berat ibu Pertiwi segera menghilang dari tempat aslinya. Ia berencana untuk melarikan diri lagi. Namun kali ini, tanah berat ibu Pertiwi muncul kembali tidak terlalu jauh. Ia tidak melarikan diri terlalu jauh. Itu masih dalam ruang domain Luo Ping. Melihat ini, Luo Ping tersenyum tipis. Tanpa penundaan, dia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk membungkus tanah berat ibu Pertiwi. Pada saat ini, suara yang dalam tiba-tiba terdengar di kehampaan yang gelap. Orang berani mana yang berani membawa ibu Pertiwi heavy earth ke sini? Suara yang dalam bergema di seluruh zona gravitasi. Itu seperti guntur yang tiba-tiba, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Luo Ping awalnya tersenyum saat melihat tanah berat ibu Pertiwi akan segera dikumpulkan. Namun, saat suara itu terdengar, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suara orang ini dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Kultifasinya pasti telah mencapai tahap kenaikan besar. Dalam hati Luo Ping, dia segera menilai bahwa orang yang membuat suara itu telah mencapai tahap Grand Ascension. Pada saat ini, seorang tetua pendek dan bulat muncul 50 mil jauhnya dari Luo Ping. Dia menatapnya dengan marah. Bajingan mana yang berani mengumpulkan tanah berat ibu Pertiwi di sini? Begitu tetua itu muncul, dia bertanya dengan keras lagi. Melihat sosok tetua itu dan mendengar pertanyaannya, Luo Ping sedikit terkejut. Namun, dia tetap sangat tenang. Tetua gemuk ini sebenarnya adalah sudo imortal setengah langkah. Dia mungkin penjaga wilayah gravitasi. Sepertinya aku harus menghadapinya terlebih dahulu jika ingin mengumpulkan tanah berat Pertiwi. Namun, tidak mungkin bagi Jian Chen untuk mengalahkannya dengan budidayanya. Dia mungkin hanya bisa membuatnya sibuk untuk sementara waktu. Saya perlu mengumpulkan tanah berat ibu Pertiwi secepat mungkin dalam waktu singkat ini. Luo Ping dengan cepat memikirkan cara untuk mengatasi hal ini. Pada saat yang sama, dia tidak membuang waktu untuk membalas yang lebih tua. Karena aku bajingan, aku tidak perlu melaporkan namaku. Mengenai apakah aku melebih-lebihkan diriku sendiri, kita lihat saja nanti. Nada suara Luo Ping dipenuhi dengan aura yang mendominasi, seolah-olah dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada lelaki tua itu. Hal ini membuat orang tua itu merasa sangat terhina. Dia sangat marah hingga dia hampir melompat dari tempat duduknya. Brat, kamu sebenarnya sombong sekali. Aku akan menamparmu sampai mati dengan satu pukulan telapak tangan. Saat lelaki tua itu berbicara, dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Siluet palem setinggi seratus sesang terbang entah dari mana dan langsung menutup ruang di sekitar Luo Ping. Itu berisi tekanan yang menghancurkan dunia saat dengan cepat terbang menuju lokasi Luo Ping. Tatapan Luo Ping sedikit berubah saat melihat ini. Dia agak terkejut dengan kekuatan orang tua itu. Namun, dia tetap di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Dia tidak melakukan serangan balik, bertahan, atau menghindar. Dia tampak tercengang. Huff, kamu hanya tampil kuat. Kamu ketakutan karena tekananku, pikir si tetua. Orang tua itu bergumam dalam hatinya. Saat telapak tangan besar itu hendak menyerang Luo Ping, telapak tangan yang sama besarnya tiba-tiba muncul di belakang Luo Ping. Ukuran kedua telapak tangan itu hampir sama, dan bahkan kekuatan yang terkandung di dalamnya pun hampir sama. Segera setelah kedua telapak tangan bersentuhan, suara yang memekatkan telinga segera meledak, melepaskan cahaya yang sangat terang, menerangi wilayah gravitasi yang awalnya gelap. Namun, karena gravitasi di zona gravitasi empat kali lipat gravitasi normal, gelombang udara yang diciptakan oleh kedua bayangan palem tersebut tidak menyebar terlalu jauh sebelum menghilang. Pada saat ini, lelaki tua gemuk dengan wajah penuh keraguan dan keterkejutan mengarahkan pandangannya ke posisi di samping Luo Ping. Selain Luo Ping, Raja Bintang Jianchen juga menatap yang lebih tua dengan mata bersinar. Meskipun bentrokan sebelumnya telah berakhir dengan kedudukan mereka berimbang, dia tahu bahwa dia lah yang dirugikan. Baru saja, aku menggunakan 80 persen kekuatanku, dan lawan mungkin hanya menggunakan 20 hingga 30 persen. Meski begitu, bayangan telapak tanganku masih belum bisa mengalahkan bayangan telapak tangan lawan. Tampaknya celah dalam kultivasi terkadang sangat sulit untuk mengatasi. Terima kasih telah menonton!